Wanita gagah perkasa jilip 6. It Heng benar-benar tidak mengerti akan obrolannya ocehan orang itu. Dan apakah imam itu gurumu orang tua itu menanya sambil tangannya menunjuk teksetujin? It Heng heran bukan kepalang. Menurut katanya, dia ada terlebih tua dan terlebih terhormat daripada Butong Ngolo, tetuaku, tetapi mengapa dia tidak kenal teksetujuk? Namun ia menjawab juga, itulah paman buruku, lantas ia mengulangi menanyakan si dan namanya kedua orang tua itu. Orang tua itu segera perlihatkan roman yang sangat bangga. Kau sebenarnya dari partai mana dia balik menanya. Apakah tetuamu tidak pernah beritahukan kau tentang Liok Siang Sian Oumai si Dewa Dunia, dan Sin Chiu Beng Hoi Si? Tangan sakti. Aku adalah Liok Siang Sian Oumai itu. Pada 20 tahun yang lalu, dengan bertempat di atas gunung Butong San, pernah aku mengadu pedang dan silat dengan Chie Yang To'o Tiang. Di dalam ilmu silat bertangan kosong dia suka mengalah satu jurus kepada aku. Dan dalam hal ilmu pedang kedua pihak ada sama tangguhnya. Tapi karena dalam ilmu silat tangan kosong aku telah menang daripadanya, maka dalam ilmu pedang, tidak dapat tidak aku harus memberi muka padanya, aku tetap mengalah. It hang heran ditambah heran. Gurunya adalah seorang paling jujur dan biasa merendah, kalau benar pernah terjadi adu ilmu silat itu, mengapa gurunya tak pernah memberitahukannya? Itulah kejadian pada 20 tahun yang telah lampau Sin Chiu Beng Hoi nyeletuk. Pada waktu itu ilmu pedang dari Chie Yang To'o Tiang masih berimbang dengan kepandainya saudara Ooi ini. Kalau adu kepandainya itu dilakukan sekarang, aku berani pastikan, belum sampai 50 jurus, Chie Yang To'o Tiang akan sudah kalah. Dalam halnya Siaw Lim Pei, meskipun disohori untuk ilmu silatnya tangan kosong, sebenarnya banyak sekali bagian-bagiannya yang lemah, maka itu kengbeng pun bukanlah tandinganku. Sehabisnya berkata demikian, dari dalam sakunya si tangan sakti keluarkan sejilid buku, pada halaman kulitnya bertulisan. Sepuluh cacat dari ilmu silat Siaw Lim Pei. Lantas ya kata pula, guna singkirkan anggapan keliru dari halayak ramai, sengaja aku telah tulis buku ini, untuk beber pelbagai kelemahan dari ilmu silat Siaw Lim Pei. Apakah kau bermaksud hendak menyerahkan bukumu ini kepada kengbeng Tiang Lo It Heng? Tanya. Pemuda ini tetap tak berkurang herannya. Sayang kengbeng kepala gundul bangkotan itu namanya saja besar, tapi yang sebenarnya kosong belaka jawab Beng Hui. Dia pun cupat sekali pandangannya. Dia telah tutup pintu, dia tidak berani keluar menemui kami. It Heng niat pinjam buku itu untuk dilihat isinya, tetapi bersamaan dengan itu pintu Siaw Lim Siai tampak terpentang, diambang pintu segera muncul keluarnya pendeta. Segera juga Omai berseru, bagus. Akhirnya toh kita bertemu juga. Hai, kengbeng, kau berani atau tidak melayani aku dalam sepuluh jurus? Om Mi Tohut pujinya pendeta yang jalan di sebelah kiri, seorang yang usianya lanjut dan wajahnya sangat sabar. Pin Cheng, sudah tua dan lemah, sudah lama Pin Cheng tidak punya kegembiraan untuk men silat. Hua Oshio yang di sebelah kanannya Hua Oshio tua dan sabar ini, berkata sambil tertawa dingin, Katanya kalian dalam beberapa hari ini setiap hari datang mencari ketua kami untuk ditantang adu silat, apakah kalian tidak tahu aturan kami dari pihak Siaw Lim Pei? Bukankah Tia Kek Cheng kami telah memberitahukan aturan piebu kami kepadamu? Orang siapa yang datang untuk mencoba-coba lebih dahulu dia mesti main-main dengan murid kami dari tingkat kelima, Artinya kau harus menjatuhkan lebih dahulu tingkat demi tingkat, barulah aku sendiri yang melayani kalian. Kalian tidak suka turut aturan kami ini, dan datang membuat ribut saja, Apa maksud kalian yang sebenarnya lantas pendeta ini menggapai ke arah dalam kuilnya, dan memanggilnya Nyaring, Go Cheng? Cobalah kau main-main kepada kedua tetamu ini. Dari dalam kuil segera terdengar suara penyahutan dan lompat keluarnya satu sebiye atau kacung Hua Oshio umur 4 atau 15 tahun. Melihat Hua Oshio cilik itu, Oumai jadi sangat gusar. Chun Seng, kepala gundul bangkotan, kau sangat memandang rendah kepada kami dia berteriak. Aku tahukah sebagai hamsiye, akan tetapi kami pun adalah orang-orang yang berderajat, apakah kau anggap kami semibabat untuk main-main denganmu? Pendeta yang disebut Chun Seng itu, tidak memberikan penyahutannya. Sebaliknya Siao Sabie, Sihua Oshio cilik, segera perdengarkan suaranya, cukup. Kalian adalah tetamu. Tetamu kami yang datang dari tempat jauh, suka aku mengalah untuk kau menyerang terlebih dahulu sampai tiga jurus. Hai, keledai gundul cilik mencerit, Oumai, tahukah kau siapa aku ini? Si cilik itu angkat jari-jari tangannya ke mukanya, ia mengejek. Aku tahukah siapa sahutnya? Kau adalah si buaya darat yang hanya pandai pentang bacot. Mendengar itu, Ithang tertawa tanpa ia terasa. Hwa Oshio cilik itu menyebutkannya buaya darat, yaitu bule. Suara bule ini, apabila diucapkannya dengan dialek Ho'olam, sama suaranya dengan Oumai. Ialah sama seperti namanya Oumai sendiri. Gunung Siawesitsan atau Taishitsan itu memang berada dalam provinsi Ho'olam. Dan si cilik ini justru berdialek Ho'olam. Hai, kengbeng teriaknya pula Oumai. Butong dan Siawelim adalah sebagai pemimpin-pemimpin kaum rimba persilatan, maka kenapa kau kaum Siawelim Pei tidak telat Cie yang To'o Tiang yang demikian sopan santun? Ketika dulu aku datangi Butong San, Cie yang sendiri yang keluar menyambut aku, dan di waktu adu silat, dia telah kalah dari aku. Dan ketika aku pulang, dia bersama-sama empat muridnya mengantarkan juga kepada aku. Dengan perbuatannya itu, barulah dia dapat disebut sebagai seorang pemimpin rimba persilatan. Orang congkak ini belum tutup rapat mulutnya, ketika satu tabokan nyaring mampir ke kupingnya. Itulah tangannya Pek Sik To'o Jin yang sudah melayang menyambar ke kupingnya itu, menyusul mana, tubuhnya pun terpelanting jatuh kira-kira tiga tumbak jauhnya, sambil bergulingan dia menjerit teraduh-aduh. Hai, orang-orang Siawelim Pei, apakah kau tidak mengindahkan undang-undang negara berteriak Beng Hui? Kira bagaimana di waktu siang hari sebagai ini kau berani anyai orang? Oh mai masih saja bergulingan kesakitan, suaranya serak dan perlahan, seperti hendak tarik napasnya yang penghabisan. Menampak demikian, kengbeng siang sukerutkan dahi. Kasihlah dia makan sebutir pel, pendeta kepala dari. Siawelim Sia ini berkata pada Ham Sia, wakilnya. Dari sakunya cun seng rogoh keluar satu pot kecil terbuat dari perak, dari dalam mana dia tuang keluar sebutir angwan, obat pulung warna merah, yang ia berikan pada si Huo Sio muda. Ketua kami pemurah hatinya, dia hadiahkan kau obat mustajab, cun seng kata pada orang tua mulut kotor itu. Beng Hui sambuti obat dari tangannya Huo Sio kecil itu, dan terus ia masukkan ke dalam mulut kawannya. Setelah dapat telan obat itu, tidak lama oh mai lantas bisa bersuara pula. Saudara tuaku ini kau telah bokong hingga mendapat luka di dalam, berkata Beng Hui. Obat tadi telah menolong jiwanya tetapi itu belum cukup, mari bagi aku dua butir lagi. Cun seng sian sugusar. Apakah kau hendak memeras padaku bentaknya? Tidak jadi apa, berikan padanya sebutir lagi, kata Beng Beng. Pendeta kepala yang murah hati ini kuatir oh mai benar-benar terluka parah. Dengan terpaksa cun seng memberikan pula sebutir, Beng Hui jadi sangat girang. Ia sambuti obat itu yang terus disimpannya dalam sakunya, lalu ia angkat tubuhnya oh mai untuk dipanggul dan dengan tindakan pesatia berlalu dari gunung Siawesitsan. Apakah kau kenal aku Peksek Tojin yang masih gusar itu mencegatnya? Aku justru hendak mohon berkenalan, Sahut Beng Hui. Ia hentikan tindakannya dan menoleh. Aku adalah adik seperguruan Cie yang To'o Tiang yang keempat, Peksek perkenalkan dirinya. Akulah yang dijulukan. Bukankah buaya ini tadi mengatakan bahwa aku adalah salah seorang yang pernah mengantar padanya turun dari Butongsan? Mengapa dia tidak mengenali aku? Mendengar itu si Huo Shio kecil, yang sekarang telah berkumpul bersama beberapa kawannya, tertawa ramai. Oh mai, yang ngelhek di pundaknya Beng Hui, angkat kepalanya dengan tiba-tiba. Oh, kiranya kau adalah salah satu dari Butongol, oh, katanya. Pantas kau lihai. Dasar aku sudah tua, tenagaku sudah habis. Baiklah, lagi tiga tahun aku nanti perintahkan muridku pergi cari kau untuk menuntut balas. Sekarang ini, meski suaranya tidak keras, toh dia tidak serak lagi. Tikus, lekas pergi peksa membentak. Ia mendongkol berbareng merasa geli untuk kelakuannya kedua orang yang rendah martabatnya itu. Beng Hui benar-benar lantas saja lari. Peksik toheng, kau telah berlaku keliru dengan memberitahukan namamu, kata Chun Seng sambil tertawa. Kenapa Sian Sub Peksik tanya karena herannya? Sebabnya ialah dengan mengetahui namamu itu mereka. Bisa perpanjang perkara itu menjelaskannya pendeta itu. Kalau nanti mereka mampus, di atas batu kuburannya pasti mereka akan tambah hukiran huruf-huruf yang berbunyi. Pernah aku bertempur kepada Butong Ngolo'o. Kalau itu sampai terjadi mereka sungguh kurang ajar meski ia mengucap demikian, imam ini toh tertawa. Toheng, bukannya Pin Cheng bicara main-main belaka. Chun Seng Sian Su berkata pula. Di dalam kalangan rimba persilatan memang banyak terdapat manusia-manusia sebangsa mereka itu. Dua buaya itu sudah menduga, pasti ketua kami tidak bakal melayani mereka bertanding, dan orang-orang Siaw Lim Siet tidak akan rampas jiwa mereka, dari itu mereka sengaja mengeluarkan kata-kata yang kotor itu. Adalah pengharapan mereka, jikalau nanti mereka dilayani, nama mereka jadi banyak dibuat sebutan. Ya, cuma orang-orang Siaw Lim Siet saja yang ada demikian sabar dan pemurah hatinya, pek se-kata. Jikalau mereka berani berbuat seperti tadi di Butong San, sedikitnya mereka akan dikasih tanda metu dengan kedua kakinya dibikin tidak dapat digunakan untuk berjalan lagi. Cun Seng Sian Su tertawa. Itu pun sebabnya kenapa mereka tidak berani main bila terhadap Butong Pei, katanya. Tentu mereka tadi tak menyangkanya bahwa di gunung Siong San ini, dengan menyebut-nyebut Butong Pei, mereka akan ketemu bintang celakanya. Pek Se To Jin pun tertawa, sampai ia tepuk-tepuk tangannya. Tetapi, To Heng, kata Cun Seng kemudian, ketika tadi kau menyerang buaya darat itu, nampaknya kau gunakan tenaga sepuluh bagian penuh, akan tetapi setelah mengenai sasaran, kau hanya mengerahkan tiga bagian saja. Benarkah itu? Pek Se menjadi sangat kagum. Benar-benar Ta Isu sangat jeli matanya dia memuji. Aku sebal melihat tingkahnya buaya itu, maka aku telah kerahkan tenagaku sepenuhnya, akan tetapi setelah melihat dia tidak punya guna, mendadak aku merasa tidak tega, karenanya aku hanya gunakan tenaga tiga bagian. Pendeta itu lantas menghela nafas. Maka itu kita telah kena dipedayai buaya itu, kata dia. Dipedayai bagaimana Sian Su? Mereka telah dapat menipu lebih sebutirpel, sahut Cun Seng. Su Tue, janganlah kau terlalu kikir, keng Beng Sian Su turut bicara. Walau mereka dapat tambahan satu butir, itulah tiada artinya bagi kita. Obat itu cuma bisa dipakai untuk menolong orang, tidak untuk mencelakai. Maka kita tidak usah merasa khawatir. Ham Sia dari Siaw Lin Sia menggeleng kepala, ia tidak kata apa-apa lagi. Ia bisa memikir jauh, nyata kelak di kemudian hari kekhawatirannya Ham Sia ini terbuktikan. Sebab obat pelung merah itu di belakang hari telah menerbitkan perkara gaib terbesar yang kedua dalam jamannya kerajaan Beng, yang dinamakan perkara pil merah. Kelebihannya sebutirpel itulah yang menyebabkan hilangnya jiwa dari satu raja. Sampai di situ, Pek Sik To Jin dan Keng Beng Sian Su lantas saling unjuk hormat. Pek Sik perkenalkan It Heng kepada pendeta utama dari Siaw Lin Sia itu ketua dari Siaw Lin Pei. Keng Beng memuji apabila ia lihat tampangnya pemuda Situ itu. Malam itu bertempat dalam ruang sucinya yang diberi nama Ke Heng Cheng Sia atau kamar untuk mengubah kelakuan, Keng Beng Sian Su menjamu tetamunya. Selama bersantap, Pek seomong tentang wafatnya Cie Yang To Tiang, mendengar mana, Keng Beng menghela nafas mengutarakan sayangnya. It Heng turut menjadi terharu. Ia membayangkan, setelah suhunya wafat, Butong Pei tidak punya kepala lagi, keempat susyoknya walaupun kepandaian silatnya sempurna, mereka semua tidak mempunyai bakat untuk jadi pemimpin. Ia merasa bahwa kedudukan utama dari kaum persilatan pastilah akan berpindah kepada kaum Siaw Lin Pei. Cuaca malam itu bagus, 36 pendopo dan 54 menara dari Siaw Lin Siai tertampak tegas sekali, ketika Keng Beng Sian Su sehabis syirup tehnya dan memandang bulan yang indah, tiba-tiba ia tertawa. Tau Heng, malam yang seindah ini cocok atau tidak bagi pekerjaannya Ya Heng Jin? Dia tanya imam dari Butong San itu, Ya Heng Jin sama dengan tukang keluar malam. Ditanyakan tentang Ya Heng Jin itu, Pek seik Tau Jin menjadi haran. Apakah maksudmu ini lho Sian Su tanyanya? Mungkinkah ada Ya Heng Jin yang berani satroni Siaw Lin? Siaw. Tadi kedua buaya itu sangat mengganggu, akan tetapi. Pinto O berani pastikan, mereka tidak punyakan kepandayan untuk masuk kemari. Pendeta tuan rumah itu tertawa. Orang yang akan datang malam ini bukan sebangsa kurcaci, dia menjawab. Dia adalah utusan istimewa dari Heng Kengliak. Malah dia pun adalah orang yang pinceng undang secara istimewa juga. Imam dari Butong Pei itu menjadi terlebih heran. Heng Kengliak yang mana itu dia tanya dengan penegasannya. Apakah di Atta Ichiang Kun Heng Teng Pek yang menjadi kengliak di Jasirat Liao Tong? Di kolong langit ini mungkinkah ada dua Heng Kengliak? Keng Beng bersenyum. Heng Kengliak adalah seorang panglima pandai dari jaman kita ini. Dia pun jujur, mustahil dia hendak mengganggu Siaw Lin Siye Pek Sik. Tanya dalam keheranannya yang telah memuncak itu. Pasti sekali itu bukan maksudnya. Keng Sian Su tertawa pula. Pek Sik mengawasi, sedang si pendeta berdiam. Selang sesaat kemudian berkata pula lah cuan rumah, ada satu orang bernama Gak Beng Kie. Pernahkah Tau Tiang dengar nama itu? Pek Sik Tau Jin berdiam, tetapi It Heng terperanjat. Aku tahu orang itu sahut anak muda ini. Nah dialah yang akan datang malam ini, Keng Beng beritahukan. It Heng kaget. Untuk keperluan apakah dia tanya? Dia datang atas titah Him Kengliak. Tentu sekali jawaban itu membuat It Heng tidak mengerti, sama tidak mengertinya Pek Sok Seng Paman Guru. Ketika Kengliak Him Teng Pek terima pangkatnya dengan tugas di Liao Tong, selagi terima cap kebesarannya, ia berbareng menerima juga Siang Hong Po Oh Kiam, yakni pedang kekuasaan yang dihadiahkannya Kaisar kepadanya. Dengan punyakan pedang ini, apabila ia menghadapi perkara besar, hingga orang mesti dihukum mati, Him Kenghak bisa lebih dahulu jalankan hukuman itu, baru kemudian ia melaporkannya kepada junjungannya. Kekuasaannya besar luar biasa. Dengan dapatkan kekuasaan semacam ini akan dapat diketahui, Kengliak itu berlaku bijaksana dan cakap atau tidak. Kekuasaannya seorang Kengliak adalah mengurus pasukan tentara berikut rakyat dalam wilayah kekuasaannya itu, kedudukannya lebih penting dan lebih tinggi daripada satu gubernur jenderal. Seterima jabatannya itu, Him Kengliak berangkat ke Liao Tong dengan melakukan perjalanan cepat. Ia telah bawa bersama pasukan pribadinya karena ia segera niat bekerja mengurus wilayah tapal batas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya di Liao Tong, paling dulu tiga pembesar rakus yang berpangkat Ciliang Kun, jenderal, yang kejahatannya dapat dibuktikan, ia hukum mati. Ketiga perwira tinggi itu adalah Lau Gye Ciat, Ong Ciat dan Ong Bunteng. Kepala mereka itu dibawa ke pelbagai tangsi untuk dipertontonkan kepada semua Opsir dan Serdadu, hingga hati tentara jadi gentar. Karenanya, maka selanjutnya semua orang peperangan taat kepada aturan ketentaraan. Selanjutnya Him Kengliak mulai dengan usahanya memperbaiki semua pasukan, pakaian dan peralatannya, terutama pendidikannya. Untuk pembelaan, ia telah membuat kereta-kereta perang dan meriam, kotanya juga diperkuat dengan antaranya menggali-kali pelindung kota. Sama sekali ada 18 laksa Serdadu di Liao Tong, tadinya semua tentara itu tidak keruan, setelah dipimpin Him Kengliak, mereka merupakan satu angkatan perang yang baik, mereka ditempatkan di Busun untuk menghadapi tentara Boan. Hingga Raja Boan, yang dengar kecakapannya Kengliak itu, tidak berani gerakan tentaranya untuk mengganggu perbatasan Tionggoan. Bahkan pasukan itu ditarik pulang ke Him Keng. Dengan lenyapnya ancaman bahaya perang, Him Kengliak berlega hati. Gak Beng Kie di dalam pasukannya Him Kengliak menjabat Cham Kien, penasihat atau penulis, pangkat itu tidak tinggi tetapi sangat dipercaya. Maka ketika Him Kengliak dapat pikiran membuat sebatang pedang istimewa, dia bebankan tanggung jawab itu kepada Beng Kie. Gak Beng Kie terima tugas tersebut, untuk itu ia hendak pergi ke Kuang Wa buat cari ahli pembuat pedang, akan tetapi di lain pihak ia dengar selentingan bahwa di kota Raja ada komplotan yang memusuhi Him Kengliak, komplotan yang terdiri dari Perdana Menteri Pui Ciong Tiap dan Menteri Perang Lau Kok Chin. Komplotan ini iri hati akan kekuasaan Kengliak yang besar itu dan berikhtiar untuk menjatuhkannya, antaranya Menteri Penasihat yaitu Gyesu, dianjurkan mendakwa Him Kengliak. Karena ini, dengan seizin Him Kengliak, Beng Kie pergi ke Kota Raja melakukan penyelidikan, untuk merintangi komplotan itu. Sesampainya di Kota Raja, Beng Kie berhasil memperoleh keterangan bahwa di sampingnya komplotan itu terdapat juga serombongan menteri setia, seperti Yolian dan Lawit Keng yang membelai Him Kengliak, hingga untuk sementara Panglima di Tapal Batas itu tidak akan menghadapi bahaya. Karena ini ia ambil kesempatan untuk pergi mencari ahli pembuat pedang. Tapi ia nampak kesulitan. Ahli-ahli itu banyak yang sudah meninggal, dan yang masih hidup sudah lanjut usianya, mereka sungkan pergi ke Liao Tong. Beng Kie sendiri pun ahli pedang tapi dia tidak pandai membuatnya sendiri. Setelah memikir-mikir akhirnya Beng Kie ingat bahwa di dalam kalangan persilatan, cuma Siaw Lim Pailah yang punyakan kitab pembuatan pedang, yakni Liyong. Chuan Pek Lian Kiat, maka ia berkeputusan pergi ke Siaw Lim Siai untuk minta salingan rahasianya pemikinan pedang itu. Ia kandung niatan, kecuali membuat pedang. Untuk Him Kengliak ia pun hendak membuat gelok dan pedang untuk tentaranya. Begitulah selagi keadaan di perbatasan aman, Beng Kie sudah lantas pergi ke Siong San. Ia kunjungi Keng Beng Sian Su kepada siapa ia utarakan keinginannya Him Kengliak untuk meminjam salinan kitab rahasia pembuatan pedang itu. Demikian halnya Beng Kie, yang dituturkan Keng Beng Sian Su kepada Pek Sik To Jin. Hal itu memang baik sekali, kata pendeta ini, apalagi untuk Him Kengliak sendiri. Hanya sangat disayangkan bahwa Siaw Lim Pei mempunyai aturan sendiri yang mesti dihormati, yaitu kitab-kitabnya dilarang diwariskan kepada pihak luar, tak terkecuali Him Kengliak sekalipun. Maka setelah aku pikir pergi datang, aku memutuskan suruh dia datang untuk mencurinya saja. Sehabisnya berkata demikian, Keng Beng tertawa terbahak-bahak. Pek Sik pun anggap keputusan itu lucu, dia turut tertawa. Cun Seng Sian Su ingat sesuatu, lalu ia tanya Rit Heng. Tahukah kau bagaimana ilmu silatnya Gak Beng Kie itu dibandingkan dengan T.E. Chu, dia menang berlipat kali. Sahutnya pemuda ini. Pek Sik To Jin terkejut hingga berubah rumen mukanya. Ia nampaknya tidak senang. Kau terlalu merendahkan diri, lauf T.E. Ujar Cun Seng sambil tertawa. Menurut dugaanku, mungkin ilmu silatnya itu dia perolehnya dari suatu cabang tertentu. Aku bersama ketuaku harapkan dia berhasil dengan pencuriannya ini, akan tetapi tak dapat kami tanggung mengenai sikapnya murid-murid kami. Kami telah memikirnya, apabila ilmu silatnya tidak berarti, kami tidak hendak menugaskan murid-murid yang ada kepandainya untuk melakukan penjagaan. Menurut Pinto, Pek Sik To Jin campur bicara, mengingat namanya Syao Lim Pei, walaupun kau niat memberi kelonggaran pada orang Siga itu, sudah. Seharusnya hasil kerjanya itu dia dapatkan bukannya dengan secara gampang. Cun Seng tertawa. Itulah sudah selayaknya kata ia. Dan kalau T.O. Heng ada punya kegembiraan, silakan kau turut menontonnya. Sampai di situ orang lalu bicara lain-lain hal, sampai mendatangnya Seng malam, pada waktu itulah orang telah bersiap sedia. Gak Beng Kia di lain pihak gembira sekali, oleh karena sikapnya. Keng Beng Sian Su mendatangkan, kekagumannya. Ia telah mengenakan pakaian malam warna hijau. Ketika ia telah sampai di luar kuil Syao Lim Sye, di muka pintu kuil ia memberi hormat dengan menjura tiga kali, sesudah mana baru ia apungkan tubuhnya, untuk lompat naik ke atas genteng. Segera juga ia masuk ke dalam kuil. Tapi berbareng dengan itu, ia lihat satu bayangan orang sangat gesitnya melesat di sampingnya, menuju ke arah timur utara. Mahir ilmu enteng tubuhnya. Bayangan itu pastilah bukan dari sembarang orang. Tentu saja ia terkejut, hingga ia menduga mungkin Geng Beng Sian Su telah berubah sikap dengan menugaskan orang pandai untuk merintangi padanya. Selagi pencuri ini berdiri dan sambil berpikir dari ruang lohan Tong keluar dengan tiba-tiba satu sebiye cilik, yang umurnya baru 5 atau 16 tahun. Pesat lompatnya si cilik ini, yang tanpa sepatah kata pun lantas menyerang dengan tipu silat imbiang siang tong ciang. Hai, orang lancang, kau berani masuk kemari demikian bentaknya kacung pendeta itu. Beng Kia ingat pengunjukannya ketua Syao Lim Sye ia layani bocah ini separuh memain. Begitulah ia melayani dengan senantiasa berkelit, sambil memikirkan jalan untuk nerobos masuk lebih dalam. Di luar dugaan, sebiye itu berada tinggi, sesudah berulang kali dia gagal dengan penyerangannya, lantas dia membuat perubahan, ialah selanjutnya dia berkelahi dengan menggunakan ilmu silat bian ciang tangan lemas. Saban-saban ia beraksi menotok atau menonjok, gerakan tubuhnya sangat lincahnya. It Heng bersama paman gurunya, mengintai dari atas sebuah menara, dikawani satu pendepta dari ruang tatmoih dari Syao Lim Sye. Mereka kenali sebiye itu ialah huwasyil cilik yang tadi siang tantang Oumai, maka mereka merasa lucu sendirinya. Suhu cilik ini gesit sekali gerak-gerakannya, It Heng kata. Kalau tadi siang kejadian dia turun tangan, pasti sekali buaya darat itu akan dapat luka parah. Di lain pihak, Biyang Kye terus layani si cilik itu, sampai ia rasa sudah cukup lama, lantas ia sengaja membuka satu lowongan, hingga tangannya si sebiye yang tidak sempat ditarik pulang telah mengenai jalan darahnya Kye Bun Hiat di bawah tetek kiri, menyusul mana, ia mencelat naik ke tembok sambil berseru, suhu kecil, lihai sekali tanganmu. Aku menyerah kalah. Sebiye itu sebaliknya menjadi haran. Ia memang telah berhasil dengan serangannya, akan tetapi baru saja tangannya menempel kulit badan lawannya, ia rasakan daging orang seperti melesak, hingga tak dapat ia menekannya, jangankan untuk ditotoknya. Maka ia heran kenapa orang telah mengaku kalah. Meski demikian, dasarnya bocah, ia anggap ilmu silatnya sendiri sudah lihai. Yang mengherankan padanya yaitu, lawannya walaupun mengaku kalah, tapi dia lari ke arah dalam. Selagi sebiye ini dia memikirkan lawannya itu, satu orang lompat turun dari ruang C.E. Chowem. Anak tolol demikian orang yang baru datang ini, ialah Cun Seng Siansu. Orang telah mengalah padamu, kau masih tidak tahu. Kenapa kau tidak lekas mengaturkan terima kasih. Bian Chiangmu masih beda sangat jauh. Merah mukanya kacung itu. Tapi ia segera rangkap kedua tangannya. Terima kasih untuk kebaikanmu, tetamu yang mulia, kata dia. Beng Kie terkejut. Ia kagumi Cun Seng Siansu. Ia betul-betul tidak ketahui di mana semuinyinya tetua dari Siaolin Sia itu. Ia juga kagum akan keliahayan dari matanya pendeta ini. Segera Beng Kie lewati Lohantong untuk memasuki ruang Kai Heng Cheng Sia, yaitu tempat di mana tadi Siaang Keng BCNG Siansu sambut Pek Sik To Jin. Ia baru lompat masuk, segera ia dengar suara angin yang menyambar mukanya, maka dengan gunakan ilmu enteng tubuhnya yang istimewa, ia terus lompat naik ke pecong lari. Tetamu ku, jangan kaget, terdengar satu suara sambil tertawa. Silakan turun. Mari kita mengadu senjata rahasia. Beng Kie pandang orang yang bicara itu, satu pendeta di tangan siapa ada sebuah benda panjang persegi. Itulah senjata yang tadi menyambar dia, yang anehnya telah segera kembali ke tangan pemiliknya. Pendeta itu adalah Hiantong, muridnya Chun Seng Siansu. Ia gunakan senjata rahasianya, tapi untuk kekagumannya, ia dapatkan Beng Kie mempunyai kelincahan yang di luar dugaannya. Pemuda itu dapat loloskan diri, dengan lompat ke pengelari, yang dalam sejenak bagaikan lenyap dari hadapannya. Karenanya, ia jadi menantang untuk adu kepandayan senjata rahasia, karena Bang Kie tabiatnya yang suka menang itu. Sambil tertawa Beng Kie terus lompat turun, akan memberi hormat. Harap Taishu menaruh rasa kasihan kepadaku, dia memintanya. Jangan mengucap demikian, Hiantong kata. Kau menggunakan senjata apa? Tidak biasanya Beng Kie menggunai senjata rahasia, ia jadi berpikir. Kebetulan di luar ruang, di latar dalam, ada sebuah pohon lengkeng, terus saja ia kata sambil tertawa, aku berdahaga sangat. Sudilah kiranya berikan aku ketika akan. Petik beberapa biji buah lengkeng untuk melenyapkan dahaga. Hiantong heran, ia tidak dapat terkamaksud orang. Silakan katanya kemudian. Beng Kie naik ke pohon. Lengkeng, ia petik buahnya dan dahar itu, sampai kira-kira 30 biji, semua bijinya ia kumpulkan, dan digenggam dalam tangannya. Cukup katanya kemudian. Sekarang aku telah siap dengan senjata rahasiaku, Taishu, silakan kau beri ajaran padaku. Mengetahui orang hendak gunakan biji lengkeng sebagai senjata rahasia, Hiantong menjadi tidak senang, dalam kemendongkolannya itu, tanpa kata apa-apa lagi, ia mulai dengan penyerangannya, dengan lima biji tiap pohon. Beng Kie menangkis dengan biji lengkengnya, setiap tiap pohon terbentur biji lengkeng dan menerbitkan suara, jatuh ke lantai. Senjata rahasia si pendeta itu gagal menemui sasarannya. Baru sekarang Hiantong heran sekali, tapi ia penasaran, ia ayunkan sepasang tangannya, untuk menyerang dengan senjata rahasianya yang dinamakan Wanya Ho Chim, senjata rahasia mirip bantal tetapi di dalamnya disembunyikan senjata tajam yang bisa dipakai menyerang dan bisa ditarik pulang. Diserang senjata rahasia yang luar biasa sebagai boomerang itu. Beng Kie menyambutnya dengan empat butir biji lengkengnya, ia telah kerahkan tenaga besar, hingga Wanya Ho Chim kena terhajar mirip dan menjurus ke lain arah. Menampak demikian, Hiantong segera tarik pulang senjatanya itu. Matanya Beng Kie tajam sekali. Segera ia dapatkan, senjata rahasia itu terikat dengan selembar kawat halus, yang ujung lainnya seperti terlibat di bebokongnya si pendeta. Ia gunakan kegesitannya lompat menyambar, untuk putuskan kawat itu. Maka waktu Hiantong mengulangi serangannya, dengan sendirinya senjatanya itu melesat keluar, senjata tajamnya nancap di batang pohon lengkeng. Terima kasih mengucap Beng Kie, yang terus lompat lagi akan lewati pintu kota yang kedua ini, untuk nerobos ke Congkengkok, loteng tempat simpan kitab. Dengan kata-katanya itu, ia seperti mengatakan bahwa, si pendeta sudah sengaja mengalah terhadapnya. Baru beberapa tindak, Beng Kie telah dicegat pula oleh satu pendeta lain, yang muncul dari ruang tatmoih dengan bersenjatakan Hong Piansan, senjata semacam alat sekop, yang gagangnya panjang. Si Echu, harap berhenti demikian si pendeta berseru. Beng Kie tahu pendeta ini tentu seorang yang lihai, sebab sudah biasanya murid atau murid-murid yang lihai lah baru dapat ditempatkan di dalam tatmoih. Maaf, suhu ia memberi hormatnya, sambil lihatannya nama orang. Hwao Shio itu perkenalkan diri sebagai Tian Goan, murid kepala dari Keng Beng Siansu. Dia melintangkan senjatanya tetapi sambil bersenyum. Silakan keluarkan senjatamu, gak si Echu dia mengundang. Maaf jawab Beng Kie, yang segera hunus pedangnya yang memancarkan cahaya bergemerlapan, pedang Yuliong Kiam, atau pedang menaga memain. Gurunya Beng Kie, yaitu Tian Tau Kiesu, sudah kari bahan baja dan besi di gunung Tian San, ia membawanya pada Aoyang Tai Chu, ahli pembuat pedang yang tajam, untuk dibuatkan dua bilah pedang, satu panjang dan satu pendek. Yang panjang adalah Yuliong Kiam ini, dan yang pendek diberi nama Toang Yokiam, pedang memutuskan Kumala. Yuliong Kiam inilah yang dijadikan pedang pusaka Tian Sanpei. Bercekat juga hatinya Tian Goan melihat pedangnya pemuda itu, akan tetapi mengingat senjatanya sendiri ada senjata berat, ia tidak takut. Setelah memberi hormat, Beng Kie bersiap dengan pedangnya diangkat rata di depan dadanya. Tian Goan sudah lantas menyerang, dengan sebat sekali. Beng Kie pun tidak kurang gesitnya berkelit ke samping, dari mana ia kirim tusukan ke lengannya lawan itu. Sungguh sebat seru Tian Goan yang memujinya. Ia segera tarik pulang senjatanya untuk menyerang pula. Beng Kie batalkan serangannya, setelah menarik pulang sambil berkelit, kembali ia menyerang. Kali ini pedangnya kena bentur senjatanya Tian Goan, kedua senjata bentrok keras, dengan kesudahan Beng Kie rasakan tangannya kesemutan menjadi seperti kaku, hingga ia kaget sekali. Tapi lekas juga ia dapatkan tenaganya kembali maka ia mendahului menyerang dan mendesak, tiga kali beruntun. Atas desakan itu, Tian Goan bela diri sambil putar gegamannya, hingga tubuhnya seperti terkurung. Bagus memuji Beng Kie. Tapi, sambil berikan pujiannya itu pemuda ini terus mendesaknya. Akhir-akhirnya kaget juga pendeta itu. Di dalam tatmo ih ia adalah salah satu pendeta terlihai, sedang dalam siawim sia ia menduduki kursi yang ketiga. Di dalam pengalaman persilatan, ia ketahui baik pelbagai macam ilmu silat gelolongan selatan dan utara. Akan tetapi sekarang ia saksikan gak Beng Kie bersilat dalam keistimewaannya segala macam cabang persilatan. Hingga sampai kira-kira lima puluh jurus, ia masih belum dapat terka orang sebenarnya ada dari golongan mana. Masih Beng Kie mendesak, beberapa kali senjata mereka beradu hingga menerbitkan suara nyaring. Pertandingan tengah berlangsung, tiba-tiba terdengar suara kata-kata yang datangnya seperti dari tengah udara. Itulah suara Keng Beng Siansu di atas menara. Katanya, Tian Goan. Kau sudah kalah, kenapa kau tidak lantas undurkan diri? Tian Goan agaknya heran, tapi ia lantas berhenti bersilat. Barulah sekarang ia dapat kenyataan, bahwa kedua pinggir sekopnya pada bagian tajamnya, telah sempuat bekas terpapas pedang. Tapi ia masih penasaran, maka di dalam hatinya ia kata, senjataku kalah karena pedangmu pedang mustika, tetapi di dalam hal ilmu silat aku belum kalah. Gak Beng Kiai menjurak ke arah pagoda, dan ia hendak menghampirinya dengan jalan melalui Congkengkok, tapi Tian Goan mendahulunya di tangga menara. Suhu, T.E. Chu masih belum kalah, mengapa Suhu menitahkan T.E. Chu undurkan diri? Tanyanya. Kalau toh Suhu niat membiarkan dia lewat, sedikitnya dia harus merasakan kesulitannya. Dengan kera Suhu ini, apakah dia tidak akan memandang enteng kepada Hong Piansan dari Xiaowijinpei? Tidaklah heran kalau pendeta ini mengatakan demikian, karena pada zaman itu, ilmu silat Hong Moong Piansan dari Xiaowijinpei sangat terkenal. Keng Beng Tiang Loko bersenyum. Untuk banyak tahun kau telah ikuti aku, di dalam tatmoipun kedudukanmu tinggi, mengapa sekarang masih belum insyaf kekalahanmu? Tanya guru ini. Coba periksa jubahmu bagian dadamu. Tian Goan segera tunduk untuk melihatnya. Maka di situ ia tampak tiga lubang kecil bekas ujung pedang. Baru sekarang ia insyaf bagaimana murah hatinya Beng Kiai. Melihat muridnya berdiam, Keng Sian Su rangkap kedua tangannya. Inilah dia pemuda harapan pendeta ini memuji. Tidak ku sangka, dalam usiaku yang telah lanjut ini, dapat aku saksikan ini cahaya terang dalam dunia rimba persilatan. Sebenarnya ilmu silatnya Gak Beng Kiai ini dari kaum mana, suhu Tian Goan tanya kemudian. Dan apa sebabnya suhu sampai menghargainya demikian macam T. Ilmu pedangnya itu adalah ciptaan sendiri, hasil petikan dari keistimewaannya semua cabang ilmu silat lainnya, Seng Guru menerangkan. Aku telah dengar bahwa Tian Tauk Yesu hidup menyendiri di gunung Tian San untuk meyakinkan ilmu silat, dugaku pemuda ini mungkin murid kesayangannya Tian Tauk Yesu itu. Tian San terpisah selaksali dari Siong San, maka tidaklah heran sedikit sekali orang Siawi Impe yang ketahui Tian Tauk Yesu asyik meyakinkan ilmu pedang. Demikianlah Tian Goan meski kedudukannya tinggi, ia belum pernah dengar namanya Tian Tauk Yesu. Maka dengan perasaan ingin tahu, ia awasi gurunya. Pemuda ini, kecuali latihan semangatnya yang dia belum dapat sempurnakan benar, mengatakan pula Keng Beng Sian Su, walaupun Chie Yang Tiang Loko menjelma pula, masih belum tentu dia dapat memenangkannya. Demikianlah ilmu silat, setiap hari bertambah baru, setiap bulan berubah, jikalau tidak mundur, niscaya maju, maka ingatlah kau baik-baik. Tian Goan dapatkan paling banyak pelajaran daripada saudara-saudara seperguruannya, hingga ia merasa bangga, akan tetapi sekarang insyaflah ia akan kekurangannya. Ia tidak keruntuh semangat, bahkan ia belajar lebih jauh dengan rajin dan ulet, hingga di belakang hari ia peroleh hasil karena ambekannya yang besar itu. Gak Beng Kiai sudah lintasi Tatmo Ih, ia sampai di depan C.E. Chowem. Congkeng kok tertampaklah sudah di hadapannya. Kui C.E. Chowem itu dibangun untuk memperingati Tatmo Chowusu. C.E. Chowem itu pun berarti leluhur mulap pertama. Karena itu, menghadapi kuil itu Beng Kiai lantas memberi hormat sambil menjura. Puas Cun Seng Siansu menampak orang sangat tahu aturan. Gak Siai Chow, silakan bangun ia berkata. Silakan masuk dan duduk di sini. Beng Kiai bertindak masuk ke dalam kuil. Ia memberi hormat sedalam-dalamnya, sambil mengucapkan, T.E. Chow datang untuk menghadap, tidak berani T.E. Chow mengadu kepandayan. Cun Seng ini sama tingkatannya dengan Keng Beng Siansu. Sebenarnya dia tak sudi menjaga kota ini akan tetapi setelah saksikan kegagahannya Gak Beng Kiai, hatinya jadi tertarik, hingga dalam kegembiraannya itu, suka ia akan mencoba-coba pemuda itu. Demikian ia turun dari pagoda, ia pergi ke C.E. Chow M akan layani main-main pemuda itu. Jangan kau terlalu merendah, kata Cun Seng Siansu sambil tertawa. Duduklah. Dalam hal ilmu silat tidak dapat dikatakan siapa belajar lebih dahulu dan siapa belakangan. Yang benar adalah, orang yang memperoleh buah peryakinan, dialah yang menjadi guru. Dalam hal ilmu silat kalau orang saling belajar mempelajari, bagi kedua pihak ada fadahnya. Maaf, mengucap Beng Kiai. Ia tetap berlaku hormat. Barulah setelah itu, ia ambil tempat duduk di sebelah barat menghadapi si pendekat tua, yang duduk di sebelah timur. Jarak di antara mereka sekira tiga tombak jauhnya. Tak usah kita mengadu kepandaian dengan beradu tangan, berkata Cun Seng Siansu, cukup jikalau kita masing-masing duduk diam dengan hanya kepalan kita yang dihadapi satu pada lain. Ini namanya adu kepalan. Beng Kiai heran dengan caranya adu kepalan yang demikian itu. Kita duduk sejarak tiga tombak, anginnya kepalan kita akan sampai satu kepada yang lain, berkata pula pendekat tua itu. Dengan sama-sama tetap duduk, kita menyerang satu pada lain. Siapa yang terserang hingga roboh dari tempat duduknya di alah yang kalah. Diumpamakan kita duduk sama tangguhnya, nanti kita gunakan kelenengan untuk menghitung siapa di antara kita yang terlebih hulet bertahannya. Bagaimana caranya? Siansu Beng Kiai minta ketegasan. Cun Seng Siansu jemput sebuah kelenengan, ia lemarkan itu kepada si anak muda. Taruh kelenengan itu di dalam baju di depan dadamu, Cun Seng Siansu menyuruhnya. Beng Kiai ikuti petunjuknya Cun Seng Siansu. Cun Seng Siansu duduk dengan benar, ia pun letakkan sebuah kelenengan di dadanya itu. Kau boleh menyerang ke arahku dengan care sesukamu, katanya kemudian, demikian juga aku. Kita akan sulut. Sebatang hyo untuk dijadikan batas waktu. Jikalau kita keduanya sama dapat bertahan, nanti kita hitung bunyinya kelenengan siapa di antara kita yang bersuara paling banyak. Beng Kiai anggap perjanjian itu sangat baru baginya. Silakan mulai Cun Seng memberi isyarat setelah ia duduk. Rapi. Beng Kiai menurut, ia lantas menyerang. Bagus seru Cun Seng sambil menangkis dan menyerang juga. Beng Kiai kalah tenaga, ia rasakan sambarannya angin ke arah mukanya. Ia bersyukur bahwa kelenenganya tidak sampai perdengarkan suara. Lantas Cun Seng balas menyerang, dan Beng Kiai menangkis. Saling serang ini berlaku terus, selama itu, Beng Kiai rasakan angin menyambar mukanya semakin lama semakin keras, ia terperanjat. Benar-benar liahai ilmu silatnya Xiao Lim Pei, pikirnya. Ia insyaf, apabila terus ia melayaninya keras sama keras, ia tidak akan dapat bertahan. Maka ia lantas memikirkan akal. Cun Seng Sian Su menyerang pula. Beng Kiai tidak membalas, ia hanya perberat tubuhnya untuk dapat duduk tetap. Ia tak kena dibikin bergerak oleh angin lawan, tetapi kelenengannya berbunyi. Satu, dua, Cun Seng menghitung. Selagi lawan menghitung, mendadak Beng Kiai pun menyerang. Belum sempat Cun Seng menangkis, atau kelenengannya juga berbunyi. Satu, dua, Beng Kiai turut menghitung. Nyata kelenengan mereka masing-masing berbunyi tiga kali. Cun Seng Sian Su lantas tertawa. Kau cerdik pujinya. Ia menyerang pula. Beng Kiai tetap pakai caranya yang baru itu. Ia menunggu sesudah diserang, segera ia membalas. Tapi Cun Seng juga menggunakan akal. Dia telah menyerang dengan ancaman. Belaka, dan ketika dia diserang, dia lantas gunakan tenaganya. Maka anginnya Beng Kiai kena tertolak. Atas itu, Beng Kiai cepat-cepat tarik pulang tangannya. Tapi ia kalah cepat kelenengan telah terserang berbunyi. Hingga kesudahannya ia kalah dua karena ini, segera ia berlaku waspada. Lagi beberapa gebrak, kelenengan kedua pihak berbunyi bergantian, akan tetapi walau demikian, sampai sebegitu jauh Beng Kiai masih kalah lima. Tentu saja ia menjadi gelisah sendirinya. Aku mesti mengalah, pikir Cun Seng. Benar-benar ia tidak melawan ketika ia diserang dua kali hingga ia kalah empat tapi jumlahnya Beng Kiai masih kalah satu. Hal ini membuat si anak muda tertawa tanpa merasa. Biar aku hajar dia sekali lagi, pikir Cun Seng, yang perhatikan wajah lawannya. Beng Kiai lantas diserang, tapi dia berikan perlawanan dengan bersemangat. Kelenengan kedua pihak masing-masing berbunyi, tapi jumlahnya tetap Beng Kiai kalah tiga. Ketika itu hiu hampir terbakar habis. Beng Kiai bingung. Ia tidak dapat duga maksud apa sebenarnya yang Jun Seng Siansu kandung terhadap dirinya. Dalam bingungnya itu, ia peroleh akal. Begitu diserang pula, ia kerahkan tenaga dalamnya, sampai kelenenganya tertolak ke depan, memapaki serangannya pendeta itu. Berbareng dengan itu ia pun membalas menyerang, hingga kelenengan itu terserang dari depan dan belakang, lantas saja pecah belarakan. Selaka, kelenengan ku pecah Beng Kiai sengaja berseru. Bagaimana menghitungnya sekarang? Cun Seng tercengang, ia hendak bangun, tetapi justru ia bergerak, Beng Kiai serang padanya, sampai kelenenganya berbunyi, tepat tiga kali. Dan berbareng dengan itu, Api Hyo pun padam. Cun Seng Sian Sulantes tertawa gelak-gelak. Kau cerdik sekali, Lao Tei katanya dengan pujiannya. Kita bertanding seri tetapi dapat dikatakan kau telah dapat tebloskan pintu kota ini. Beng Kiai lompat turun untuk lantas menjura memberi hormat. Maaf katanya. Berbareng dengan itu, sekarang ia rasakan kedua lengannya sakit. Kau masih begini muda, tapi kau tangguh sekali, kau dapat lewati tempat ini kata pula Cun Seng Sian Su. Sekeluarnya dari Che of Jowem. Beng Kiai dapatkan rembulan bersinar suram dan bintang-bintang pun sangat jarang. Tiba-tiba ia ingat kepada bayangan yang ia lihat tadi ketika ia mulai memasuki pekarangan Xiao Lin Xie. Ia jadi berpikir. Ia sudah lewati empat pintu dan hari pun telah larut malam sudah jam tiga. Kemana perginya bayangan itu? Kalau bayangan itu ditugaskan untuk mengamat-amati padanya, kenapa sampai itu waktu masih belum muncul juga? Dengan pikiran terus bekerja, Beng Kiai menuju ke Congkengkok. Ia sampai seperti tanpa merasa. Tidak ayah lagi ia tekuk kedua lututnya, untuk memberi hormat sambil mangguk tiga kali. Tiba-tiba, ia dengar satu suara terang, anak yang baik, mari masuk. Beng Kiai bangun dan bertindak ke pintu yang ia tolak terbuka. Di dalam ia tampak kengbeng Sian Su tengah berduduk semedi. Dengan bergegas-gegas ia rapikan pakaiannya, untuk segera berlutut. Apakah kau muridnya Tian Tau Kyesu? Itulah pertanyaan pertama yang diajukan ketua Xiao Lim Pei. Ya, jawab Beng Kiai dengan sebenarnya. Pada tiga puluh tahun yang lalu, ketika Pinceng pesiar ke Ngobie San Pinceng peroleh jodoh bertemu gurumu itu, kengbeng kata pula. Di kala itu gurumu sedang kumpulkan pelbagai macam kitab ilmu silat pedang, yang ia pelajari, dan memahaminya dengan sungguh-sungguh, kemudian ia hidup. Menyendiri di Tian San sampai tidak ada kabar cerita lagi. Kau muncul sekarang, maka teranglah sudah, ia telah dapat sempurnakan peryakinannya itu. Sungguh harus Pinceng beri selamat kepada sahabatku itu. Gak Beng Kiai turunkan kedua tangannya. Ilmu silat Tian San Kiam Hoat masih baru, Te E Chu mengharap Sukalah Tai Su berikan petunjuk lebih jauh, kata ia dengan merendah. Kengbeng tertawa. Dalam halnya ilmu silat pedang, apa yang Pinceng pelajari jauh ketinggalan daripada gurumu, Kengbeng nyatakan. Malam ini kebetulan sekali kau telah datang, ingin sekali Pinceng mencoba-coba lewekangmu. Beng Kiai terkejut. Ia bingung. Ia sudah merasa pasti akan kalah, sedang untuk menggunakan kecer di kampun ia tidak sanggup. Pergilah kau duduk di sana, kata Kengbeng, selagi pemuda itu masih dalam kesangsian. Ia menunjuk tempat duduk yang diperuntukkan bersemedi. Beng Kiai menduga orang hendak adu kepandayan seperti caranya Chun Seng Sian Su tadi. Dengan sebenar-benarnya Te E Chu tidak berani sambuti kepalan Lo Sian Su, ia berkata, hatinya bertambah gelisah. Aku tidak berniat adu kepalan denganmu, kata Kengbeng sambil bersenyum. Kau duduk saja. Beng Kiai insyaf bahwa ia salah omong. Bahna bingungnya, ia sampai tidak dapat berpikir dengan sadar. Satu kepala partai, apalagi dari Siow Lim Pei tidak nanti ia sudi melayani adu kepalan. Maka dengan muka berubah merah, ia pergi duduk bersila. Kengbeng Sian Su tarik satu tempat duduk lain yang ia letakkan di depannya si anak muda di atas mana ia pun bersila. Ia pun keluarkan sepotong benang, satu ujungnya ia angsurkan pada pemuda itu. Kita masing-masing memegang satu ujung, kata pendeta itu. Dan kau duduk dengan tetap dan tenang seperti biasa. Orang bersemedi, supaya dengan begitu aku bisa periksa berapa dalam adanya iwakangmu. Gak Beng Kiai heran, ia separuh percaya separuh tidak. Mungkinkah dengan care itu dia bisa ketahui tinggi? Rendahnya luakangku pikirnya. Tapi ia duduk dengan tegak dan tenang, ia mulai bersemedi, akan empos semangatnya. Berselang sekian lama, anak muda ini merasakan tubuhnya menjadi keras, jalan napasnya pun turun naik dan masuk keluar dengan seksama. Itulah tanda telah sempurnanya pemusatan semangatnya. Memang sejak masih kecil ia ikuti gurunya bersemedi, ia telah wariskan kepandayan gurunya. Ia hanya kalah waktu peryakinan daripada gurunya itu. Tidak lama kemudian, ia mulai merasa tubuhnya sedikit panas. Sendirinya Beng Kiai girang bukan main karena hebatnya iwakangnya itu. Maka diam-diam ia buka sedikit kulit matanya untuk intai pendeta di depannya itu. Keng Beng duduk bersila dengan mata meram dan tenang, tetapi wajahnya tersungging senyuman. Menampak demikian, Beng Kiai menduga-duga apa mungkin iwakangnya telah dapat dijajaki oleh pendeta itu. Pikiran ini membuat pemusatannya sedikit goncang. Keng Beng Siansu terus duduk diam dengan semedinya. Beng Kiai juga bercokol terus, akan tetapi, dengan lewatnya seng waktu, karena ia pikirkan pendeta tua itu, rupa-rupa perasaan timbul dalam otaknya. Ia pun teringat kepada hem kengliak di perbatasan, entah bagaimana keadaan tentaranya. Karena ini, pemusatan semangatnya agak goncang. Sian Chai. Sian Chai mendadak Keng Beng Siansu mengucap sendirinya. Pujian yang mendadak itu membuat Beng Kiai terperanjat. Masih Keng Beng Siansu mengucap, tentang nasihat melenyapkan pikiran melamun, perihal kebebasan pikiran, pokok dasar untuk mencapai semedi sejati. Dasarnya cerdas, Beng Kiai segera insyaf, maka dengan cepat sekali ia dapat empos pula semangatnya, ia bisa. Pusatkan pula pikirannya, dapatlah ia bersemedi terus dengan sabar dan tenang. Cukup berkata Keng Beng Siansu kemudian sambil ia tarik benangnya. Dengan caranya kau bersemedi ini, luwekangmu bakal berhasil sendirinya. Beng Kiai lantas berbangkit, ia memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih. Tapi ia masih tidak mengerti, bagaimana caranya pendeta itu ketahui tentang iwekangnya itu, hingga ia niat mengajukan pertanyaan. Untuk yakinkan luwekang, hati orang mesti jangan terkena debu biar bagaimana sedikit pun juga, berkata pendeta itu. Jikalau hati tidak tetap, seluruh anggauta tubuh turut tidak tetap juga. Satu kali orang diserang pikiran campuran, segera akan terterap pada wajahnya. Ketika kau pertama duduk, benang bergerak sedikit, kemudian lantas tetap tenang, membuktikan iwekangmu telah sempurna. Tapi selang sedikit lama, pikiranmu tergerak, itu adalah bukti hatimu belum bersih. Tergeraknya pikiranmu itu menyebabkan benang pun bergerak, itulah tandanya, kau telah kemasukan pikiran yang tak keruan. Baru sekarang Beng Kie insyaf. Terima kasih, Taisu, katanya. Sampai di situ, ia ingat untuk ambil kitab yang dijanjikannya. Tiba-tiba wajahnya kengbeng berubah. Apakah kau datang berkawan pendeta ini tanya? Beng Kie terkejut. Ia bingung. Tidak sahutnya. Kalau begitu, telah ada orang mendaki Congkengkok, kata kengbeng Siansu. Lekas, kau wakilkan aku menawan orang itu. Baru pendeta ini tutup mulutnya, segera terdengar seruannya Cun Seng Siansu, semua pendeta dari Tatmo I cepat menuju ke Congkengkok. Tanpa berayal dan sangsi lagi, gak Beng Kie hunus pedangnya, ia lompat naik ke loteng. Baru ia sampai atau ia dengar satu suara aneh, ialah suara angin yang datangnya. Dari satu serangan kepalan. Maka segera ia melakukan penangkisan. Benturan ini menandakan bahwa, penyerang yang tidak dikenal itu adalah seorang lihai. Tapi ia tak takut, ia segera menikam ke arah dari mana, serangan datang. Kesudahannya serangan ini membuatnya kaget. Serangannya itu tidak mengenai sasaran, orang yang diserang itu dengan kegesitannya sudah mencelat ke kanan. Ia dapat lihat bayangan yang hitam. Siapa kau teriaknya anak muda ini, yang segera putar Yuliong Kiam, yang bercahaya terang berkilauan, hingga ia tampak bayangan tadi adalah seorang tua yang bermuka merah, yang berdiri dengan wajah tersungging senyuman menyengir. Orang tidak dikenal itu tidak menjawab, atas mana Beng Kie maju merangsak sambil menikam kepada jalan darah Hoakai Hiat dari orang itu. Orang tua muka merah itu berkelit sambil lompat. Beng Kie lompat mencegat depan orang itu, pedangnya menyambar. Di luar dugaan, orang tua itu gesit sekali. Sambil lompat ke samping, sebelah tangannya menyambar lengan Beng Kie yang menyekal pedang untuk digempurnya. Beng Kie tidak menyangka, akan tetapi ia masih mempunyai kesehatan untuk menyelamatkan diri sambil mendek diri dengan tarik pulang pedangnya, yang ujungnya ia pakai menyontek ke atas, kepada nadi lawannya. Orang tua itu benar-benar lihai. Dia buang lengannya sambil memutar tubuh, hingga dalam sekejap itu ia sudah hadapi pula si anak muda, tangannya pun terus menyambar selagi musuhnya menyontek nadinya itu. Inilah Beng Kie tidak sangka, ia terkejut. Ia mencoba tarik pulang tangannya, tapi tidak urung tangannya terbentur juga, sehingga ia merasakan sakit bukan main. Karenanya, ia jadi sangat gusar, terus saja ia menikam. Orang tua itu egoskan pundaknya terus dia mundur. Tapi justru dia mundur, ujung pedangnya si anak muda juga. diteruskan ke arah di mana dia mundur. Sekarang dialah yang menjadi kaget. Serat demikianlah terdengar suara robeknya baju yang terbabat pedang. Dengan tidak memberikan ketika sedikit pun Beng Kie terus mendesaknya. Orang tua itu pun murka agaknya, sambil berseru ia lompat menyamping, tapi pun sambil berlompat, tangannya melayang sangat cepat hingga kena menyampok pedang, sampai pedang itu menyeloweng. Berbareng dengan itu, dengan satu lompatan pesat, orang tua itu mencelat ke wuungan. Beng Kie tidak puas, ia hendak mengejar. Tapi waktu itu dari atas wuungan segera terdengar bentakannya Chun Seng Sian Su, menggelindinglahka suara keras terdengar dari robohnya tubuh. Chun Seng lompat turun menyusul robohnya orang tua itu. Ia segera nyalakan api. Maka terlihatlah si orang tua yang tempatkan diri di antara para-para kitab, wajahnya pucat pasi. Siapa kau tegur Chun Seng? Apakah kau masih belum mau menyerah? Si muka merah menyengir. Jikalau kau berani maju pula setindak saja, aku nanti ubrak abrik congkengko ini dia mengancam. Kau telah rasakan bagaimana sambutanku tadi atas tanganmu, apakah kau kira aku sudah tidak mempunyai tenaga untuk gempur lotengmu ini? Wajahnya Chun Seng Sian Su merah padam. Memang ia telah rasakan, ketika tadi ia menyerang, si muka merah ini telah menangkis dengan hebat, suara bentrokannya pun hebat sekali. Selagi kedua pihak nampaknya tegang, terdengar puji kengbeng Sian Su, lalu orangnya sendiri tertampak muncul. Kengbeng Sian Su si muka merah itu menegur, jikalau kalian kaum Siaw Lim Pei hendak rampas kemenangan dengan andalkan jumlahmu yang besar, aku berkeputusan untuk tidak keluar pula dari sini. Oni Yatohut kengbeng memuji pula, seraya menangkapkan kedua tangannya. Apakah kehendak Sia Chu datang kemari dia tanya? Sudahkah kau menjelaskan ia? Sikapnya pendeta ini sabar sekali. Aku datang hendak meminjam kitab Leong Coan Peklian Koat dan Iakin Keng, sahut orang tua itu, suaranya tetap. Kitab Leong Coan Peklian Koat itu aku telah janjikan meminjamkannya kepada lain orang, maka itu menyesal tak dapat aku berikan kepadamu, jawab pendeta kepala dari Siaw Lim Sia itu. Tentang Iakin Keng, dapat aku jelaskan, itu adalah kitab pusaka dari Chow Su kami, maka menyesal sangat kitab itu pun tak dapat dipinjamkan. Belum sempat orang itu kata apa-apa, Cun Seng Sian Su terdengar tertawa. Kau pun telah terkena pukulanku dari ilmu silat Sinkun, berkata pendeta ini, bukannya kau lekas-lekas pergi untuk beristirahat akan mengobatinya, kenapa kau masih berani hendak memeras kami? Selagi orang tuamu kamerah itu berdiam, Keng Beng Sian Su jalan memutari para-para kitab, setelah mana ia berkata, kau pergilah sekarang. Kami tidak hendak tegur kau. Kitab-kitab kami di sini, Andaikan kau berniat bawa pergi, itu tak dapat kau lakukan. Cepat juga orang tua itu menjadi insyaf. Memang mungkin Keng Beng sendiri tidak akan merintanginya, tetapi pendeta-pendeta lainnya, yang banyak jumlahnya, mungkinkah mereka tidak akan turun tangan? Kau suruh aku pergi, aku percaya, katanya. Bagaimana dengan pendeta-pendeta lainnya? Aku nanti titahkan Ham Sia antar kau keluar, sahut Keng Beng Sian Su. Dia nanti umumkan pemberitahuanku supaya mereka jangan merintanginya. Si muka merah pandang Cun Seng Sian Su, ia sendiri masih pegangi para-para. Kaum agama Buddha tidak biasa berdusta, kau masih sanksikan Keng Beng Sian Su tanya, apabila ia saksikan keragu-raguannya orang itu. Baik sahut si muka merah, dengan masih jumawa. Silakan kau berikan aku sebuti repil Siao Ho Antan. Hektometer Cun Seng perdengaran geramnya. Tetapi Keng Beng Sian Su bersikap lain. Berikan ia sebutir, kata pendeta kepala ini. Cun Seng menurut dengan terpaksa ia rogoh keluar satu botol kecil yang berisikan obat-obat pulung warna merah, ia buka tutupnya akan tuang keluar sebutir pil yang ia angsurkan kepada si muka merah itu. Orang tua ini menyambuti, lalu dengan lantas ia telan pil itu. Nah, mari turut aku keluar Cun Seng kata kemudian. Lalu sambil berlompat ia mendahului. Orang tua muka merah itu memutar tubuh, ia hadapi Keng Beng Sian Su untuk memberi hormat sambil menjura, baru setelah itu ia lompat menyusul Cun Seng. Gak Beng Kia lihat sepasang metu, tajam dari orang itu, yang tidak mau diam ia khawatir. Orang kandung maksud tidak baik dengan cekal pedangnya ia mengikuti di belakang mereka. Ketika itu di wuungan dan di atas genteng, telah berkumpul banyak pendekta-pendekta cuan rumah, di antaranya ialah delapan pendekta dari Tatmo LH. Di situ pun terdapat Pek Sik To Jin serta Tuit Heng. Beng Kia heran apabila ia lihat pemuda situ itu. Hong Tio menitahkannya supaya dia dibiarkan pergi Cun. Seng lantas memberikan pengumuman. Pendekta itu berdiri di sampingnya It Heng. It Heng yang matanya tajam dapat lihat tangannya pendekta itu bertanda belang merah seluruhnya. Ia terkejut. Sian Su, apakah tadi kau telah berbacentrok tangan dengan penjahat ini tanyanya It Heng? Kenapa Cun Seng balik tanya karena herannya? Dia adalah Im Hong Tok Se Eci Yang Kim Lao Ko Ai, It Heng beritahukan. Cun Seng kaget. Memang tadi sehabisnya beradu tangan, ia merasakan apa-apa yang beda pada tangannya, ia hanya tidak menduga jelek, terutama tidak menduga sama sekali kepada Im Hong Tok Se Eci Yang Si Tangan Pasir Beracun. Hai dia berteriak. Ketika dia hendak lompat menyusul, mendadak dia rasai kedua lututnya lemas. Si muka merah sendiri, ialah Kim Tok Eek, sudah berlalu dengan cepat, melewati dua wubungan, tetapi dia masih dengar seruannya Cun Seng itu. Maka dia menoleh sambil berkata, apakah ucapannya orang-orang Siaw Lin Syee dapat dipercaya? Jangan kejar padanya. Keng Beng Sian Su mencegah. Tapi aku bukannya orang Siaw Lin Syee teriak to It Heng. Rupanya mendadak ia ingat sesuatu. Maka ia berseru, gak tau aku mari kita kejar. Dia telah curi kitab ilmu pedang kepunyaan gurumu. Mendengar itu, Beng Kie berseru seraya lompat melesat, dengan beberapa kali lompat ia sudah sampai di bagian belakang C.E.C.O.M. It Heng pun telah menyusul dengan cepat. Maka bersama-sama mereka mengejar jago yang bertangan liahai itu. Kejadian ini ada di luar dugaannya Pek Sik To Jin. Di dalam hatinya ia sesalkan It Heng yang dikatakan usilan, suka campur tahu urusan lain orang. Imam ini tidak tahu bahwa It Heng senantiasa pikirkan Giyok Loset. Maka sekarang, setelah mengetahui penjahat ini justru orang yang curi kitab ilmu pedangnya si Raksasi Kemala, sudah tentu dia tidak bisa tinggal diam. Dalam pengejarannya itu, It Heng lantas ketinggalan dari Beng Kie. Mulanya saja ia masih lihat bebokongnya orang Siga itu, lalu sebentar kemudian ia cuma lihat bayangan saja, yang dalam sekejap telah lenyap di antara gelapnya Seng Malam. Ia liahai ilmu enteng tubuhnya, tetapi dibanding dengan Beng Kie dan Kim Tok Ek, ia masih kalah. Begitulah. Walaupun ia mengejar terus, akhirnya ia tak lihat lagi bayangan orang-orang yang disusulnya itu, hingga ia jadi. Ragu-ragu. Justru itu Pek Se To Jin telah menyusul padanya. Mereka itu berada di arah barat utara sana, kata It Heng. Kita susul terus atau jangan? Kau adalah bakal ketua partai kita, kata Pek Se dengan jawabannya, maka mengenai urusan kaum Kang O, harus kau mengerti dan menginsafinya. Kita toh datang ke Siaw Lin Sia sebagai tetamu. Maka mari kita kembali dulu. Ham Sia dari Siaw Lin Sia terkena tangan jahat, mari kita tolong padanya, sehabis itu, baru kita susul orang jahat itu. Kim Lao Khoai pun sudah terkena pukulan Siaw Lin Sien Kun, dia pasti bukan tandingannya orang Siga itu, tidak perlu kita membantunya. It Heng anggap sebenar, maka ia lantas saja turut kembali ke Siaw Lin Sia. Di lain pihak Gak Beng Kie sudah susul terus pada Kim Tok Ek. Selang setengah jam, ia telah mengejar dari Siaw Sitsan sampai di Tai Sitsan. Ia masih mengejar terus ketika sekonyong-konyong ia rasakan hatinya tidak tenteram dan mulutnya kering haus. Tanpa merasa tindakannya jadi perlahan, sedang Kim Tok Ek di depan sudah lenyap dari pandangan matanya. Dengan perlahan Beng Kie menyalurkan jalan napasnya. Ia sekarang merasakan gatau pada lengannya. Maka ia gulung tangan bajunya akan lihat lengannya itu. Ia terkejut. Ia tampak lengan itu, terus, ke bawah, menjadi hitam dan bengkak. Di lain pihak, segaris merah bagaikan benang, merayap naik ke atas, seperti mengalirnya bisa ular. Kim Tok Ek telah lama terkenal, dia pasti ada 10 lipat lebih liahai daripada Kim Kian Giam, keponakannya. Beng Kie telah tersampok lengannya, dengan lantas bisanya tangan jahat orang itu bekerja. Maka dalam kagetnya, anak muda ini berhenti mengejar, segera ia cari tempat untuk duduk bersemedi guna melancarkan jalan napasnya. Dengan kera ini, ia hendak tolak bekerjanya racun. Berselang kira-kira setengah jam. BCN G Kie dapat kenyataan garis merah di lengannya itu telah menjadi kurangan, sudah turun mendekati nadi, maka Fah pikir, di waktu terang tanah ia akan sudah bisa kembali ke Siaulinsie. Hatinya telah menjadi lega. Hampir berbareng dengan itu, Beng Kie dengar suara seruling, yang datangnya dari tempat tidak jauh. Suara itu halus tetapi terdas. Maka ia ulur lehernya untuk memandang. Lalu ia tampak satu anak muda yang duduk di atas sebuah batu besar, sedang meniup seruling itu. Aneh pikirnya, karena di waktu seperti itu, sekira jam 4, bukan waktunya meniup seruling. Tidak lama kemudian suara seruling berhenti. Itulah disebabkan kedatangannya beberapa bayangan sambil berlari-lari. Pemuda itu segera lompat bangun. Oh, kalian baru sampai demikian pertanyaannya. Kalian terlambat. Orang-orang yang baru sampai itu belasan jumlahnya, dikepalai oleh seorang tua umur kurang lebih 50 tahun, yang tubuhnya kurus kering. Segera orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Aku percaya kau toh tidak berani lancang berlalu dari sini katanya. Hai, bocah, siapa sebenarnya namamu? Pemuda itu angkat alisnya. Ia tertawa. Tidak perlu aku memberitahukan namaku katanya. Kau adalah pitik yang baru muncul kata si orang tua. Tahukah kau undang-undang kau merimba hijau? Kau sudah hulur tanganmu, kau telah bekerja, mengapa kau tidak datang menjumpai kepala naga di sini, kepala naga, liong tau, jago setempat. Kau toh bukannya kepala naga di sini berkata si pemuda. Pandai kau mencari keterangan kata orang tua itu. Coba ingin aku ketahui, siapakah si kepala naga yang jadi toh aku di sini? Kau tahu aturan, tetapi kau sengaja langgar itu. Itu artinya kesalahanmu telah bertambah, toh aku, saudara tua. Apa sih men toh aku, toh akuan? Kalian boleh melakukan pencurian, aku pun boleh. Dari sampingnya si orang tua maju seorang yang tubuhnya tegap, dia lantas saja menuding. Hai, bangsa cilik dan peratnya dengan bengis. Bagaimana kau berani bekerja hitam dan memakan hitam? Lekas kau keluarkan batu permata itu. Mendengar sampai di situ, tahulah Bengkiai bahwa dua pihak orang itu adalah sama-sama bandit, cuma ia merasa heran atas si anak muda, yang romannya demikian sopan santun tetapi dia toh menjadi penjahat, bekerja hitam dan memakan hitam. Pemuda itu tertawa. Jadinya kaulah si toh aku kepala naga di sini dia tegaskan. Maka itu kenalah kau pada Moahekcu bentak orang itu. Dengan Jumawa. Kau hendak serahkan ku malah itu atau tidak? Menyesal sekali, sahut si anak muda. Aku telah tukarkan itu dengan uang. Orang yang perkenalkan diri sebagai Moahekcu itu menjadi sangat gusar. Ia lonjorkan sepasang tangannya perlihatkan tali bandringnya, Hoi Jiao. Segera ia menyerang. Jangan lukai dia serusi orang tua kurus kering. Anak muda itu gerakan serulinya menangkis serangan sepasang Hoi Jiao itu. Selagi menangkis, ia pun majukan diri mendekati musuh, tangannya yang kiri diulur. Maka tidak ampun lagi Moahekcu kena ditotok, roboh seketika dengan tubuhnya terbanting keras. Mukanya si orang tua kurus kering jadi berubah pucat. Kau pernah apa dengan Tiat Huiliong dia tanya. Orang tua ini nyata lihai, dia dapat menduga. Memang pemuda itu adalah Tiat Sanho, gadisnya Tiat Huiliong. Setelah diusir ayahnya, nona ini berlalu dengan menyamar sebagai pria. Ia merantau dengan Merdeka. Jikalau putus uang belanjanya, dengan gampang ia satroni rumah seorang hartawan untuk curi uangnya. Baru beberapa hari ia ngelampau ia sampai di kota Kai Hong. Di suatu jalan ia ketemu rombongannya Kim Tok Ek dan Kim Kian Giam. Ia tak ingin dapat dilihat, cepat-cepat ia menjauhkan diri. Tadinya ia hendak berlalu dari Kai Hong, tapi sekarang ia ubah niatnya itu. Dengan munculnya Kim Tok Ek, ada kemungkinan ayahnya bersama Gio Kloset akan datang menyusul. Tiada sedetik pun Sanho dapat lupakan ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya, dengan dibantu Gio Kloset, atau sebaliknya, tentu akan cari Kim Tok Ek untuk minta kembali kitab ilmu pedang. Ia ingin dapat membantu ayahnya itu. Ia insyaf bahwa ia tidak akan sanggup melawan Kim Tok Ek, akan tetapi ia dapat membantu ayahnya dengan mengintai gerak-geriknya orang Shikini yang lihai itu. Demikian ia bertindak. Sesampainya di Kai Hong, Sanho keputusan bekal, dari itu pada suatu malam ia satroni seorang hartawan besar. Justeru rumah itu lebih dahulu didatangi Hek Mo Acu, yang telah berhasil mencuri uang dalam satu bungkusan besar, dalam mana terisi juga sebatang Kumala Giyok Sanho yang indah, sudah kepalang, ia sambar bungkusan itu dari tangannya Hek Mo Arju. Sama sekali Sanho tidak pikirkan Kumala itu, sampai keesokannya tiba-tiba ia terima surat undangan yang menentukan waktu dan tempat untuk pertemuan. Waku itu adalah jam 3, dan tempatnya adalah tempat di mana tadi ia tiup serulingnya, tanjakan Ngopek Syepo di Gunung Tai Sitsan itu. Berbareng dengan itu, ia pun segera dapat tahu bahwa dirinya terus ada yang intai. Ia insyaf, apabila ia bentrok kepada pengintai itu di tempat mondoknya, ia khawatir Kim Tok Ek nanti pergoki padanya, maka ia anggap lebih baik ia terima undangan tanpa banyak berisik. Ia percaya bahwa pengundangnya bukan lawannya yang setimpal. Sekarang kenyataan di luar dugaannya, maling yang ia malingi itu adalah kawannya Kim Tok Ek paman dan keponakan. Sebagaimana Kim Kian Giam telah datang bersama si maling itu? Sebelumnya Kim Kian Giam sudah kenal San Ho, tapi karena orang menyamar sebagai pemuda dan waktu itu bulam pun suram dan bintang sedikit. Tidak dapat ia segera mengenalinya, hanya setelah pertempuran, baru ia menduga kepada Tia Thuy Leong yang ilmu silatnya ia kenal baik. Gak Beng Kie terperanjat mendengar tegurannya orang Shi Kim ini. Ia tahu Tia Thuy Leong dan Kim Tok Ek keduanya sama ke Sohor di Barat Utara. Kenapa dua orang itu bisa berada berbareng di wilayah selatan ini? Atas teguran orang itu. Tia Thuy San Ho tertawa alapun lintangkan serulingnya. Orang tua Shi Kim katanya separuh mengejek, Gio Kloset hendak rampas jiwamu. Kera bagaimana kau masih berani banyak tingkah di sini? Kim Kian Giam terkejut, hingga segera ia celingukan ke sekitarnya. Kau toh San Ho katanya ragu-ragu. Benarkah ayahmu dan Gio Kloset telah datang kemari? San Ho tidak lantas menjawab, ia hanya tiup serulingnya. Pasti mereka dapat dengar suara serulingku ini jawabnya. Sambil tertawa. Nona ini dijeri, sengaja ia bawa aksinya itu untuk membuat pusing kepalanya si orang Kim, yang sebaliknya jeri terhadap Gio Kloset. Benar-benar Kim Kian Giam berkhawatir sampai wajahnya pucat. Paman pergi ke Siaw Lim Siai untuk mencuri kitab, kenapa ia masih belum balik demikian ia berpikir. Ia takut kalau benar-benar Tiat Hoi Liyong dan Gio Kloset muncul di hadapannya itu. San Ho kembali perdengarkan tertawanya yang dingin. Oh Nona aku tidak tahu bahwa kau Nona San Ho, harap. Kau tidak kecil hati, akhirnya kata Cian Giam sambil memberi hormat dengan lagak yang sibuk, terus ia sambar tangan. Kawan-kawannya untuk berlalu, ia sendiri sudah lantas memutar tubuhnya. Itu waktu He Mo A Chu telah bisa merayap untuk berbangkit. Kim To A Ko, jangan kau percaya ocahannya kata pencuri. Ini dengan tertawa dingin. Aku tahu benar, di dalam beberapa hari ini kecuali dia, di wilayah Kai Hong ini tidak ada lain kamratnya lagi. He Mo A Chu ini, untuk di Provinsi Ho O Lam, selain menjadi kepala dari rombongan Ho O Lampang juga seorang cabang atas untuk wilayah Teng Hong. Ilmu silatnya tidak mahir akan tetapi ia banyak konconya, pandai sekali ia memperoleh kabar kaum Kang Ngau. Kim Cian Giam tahu pengaruh dan liahainya sahabat ini, maka ketika mendengar kata-katanya itu, hatinya mulai tenangan. Bagus, bocah, kau HCIUI permainkan aku katanya dengan mengejek. Ah, kiranya dia seorang perempuan kata He Mo A Chu dengan kegirangan. Kasihlah dia padaku. Tiat San Ho mendongkol bukan kepalang, tahu-tahu ujung serulingnya telah menyembar, hingga He Mo A Chu roboh terguling pula untuk kedua kalinya. Kali ini dia tertotok lebih hebat, sampai tidak bisa menggerakkan tubuh untuk bangun pula. Kim Cian Giam tertawa ha-ha-hihi. Kau ganas, budak cilik tegurnya, sambil tangannya menjamret ke muka orang. Sebat sekali ia ulur sebelah tangannya itu. San Ho gesit, ia dapat gelit diri. N.C.E. Lian dia yang menjerit. Lekas, N.C.E. Cian Giam kaget, hingga ia celingukan pula, ketika mana digunai si Nona dalam penyamaran untuk lompat mundur. Kurang ajar bentak Cian Giam yang menjadi gusar. Ia sadar bahwa ia kembali kena dipermainkan Nona itu. Menuruti kemurkaannya ia lompat maju, untuk berdiri di hadapan si Nona. Kau berani pakai nama Gio Closet untuk menakut-nakuti aku katanya dengan tertawa dingin. Lalu tangannya menjamret pula. Lagi-lagi San Ho mundur untuk menghindarkan diri. Dalam gusarnya itu, Cian Giam menyerang pula. Dengan terpaksa San Ho totok tangan musuhnya itu. Tapi Cian Giam sangat iehai dia tidak berkelit, dia justru menyambar dan merampas seruling musuh dengan tangan kanannya yang terus ia lempar ke tanah, dan tangan kirinya berbareng menyambar juga. San Ho kaget untuk gerakan musuh yang sangat sebat itu, sampai tak dapat ia mundur lagi. Sekonyong-konyong Cian Giam tertawa, tangannya pun tidak diteruskan menyerang. Aku tidak tega lukai kau dengan menggunakan tiat se-eci yang katanya. Tapi kau jawablah aku secara baik-baik dan terus terang. Awas jikalau kau sembunyikan sepatah kata jua walaupun aku tidak mau bunuh kau mati, sedikitnya aku akan bikin kau tersiksa seumur hidupmu. Mana ayahmu dan Gio Kloset ke mana perginya mereka? Apakah benar-benar kau hendak temui mereka? Si Nona balik tanya. Ia tetap bandel dan besar kepala. Siapa main-main denganmu bentak Cian Giam? Ia ulur tangannya menyambar si Nona untuk dicekupnya. Sekarang ini San Ho dapat egoskan tubuhnya. M.C. Lianya berteriak pula. Memanggil Gio Kloset. Tak sudi Cian Giam dijual pula, tanpa perdulikan jeritan itu ia maju, tangannya diulur, hingga jari-jari tangannya mengenai baju si Nona. Tapi berbareng dengan itu dia menjerit keras, aduh sambil tangannya segera ditarik pulang. San Ho heran menampak kejadian itu. Gak Beng Kie dari tempat persembunyiannya di belakang batu dapat dengar nyata pembicaraan orang, mulanya ia menyangka kepada bentrokan di antara kawan sendiri, ia tidak mau turun tangan untuk membantui salah satu pihak. Akan tetapi ia dengar si Nona menyebut-nyebut orang tua itu si Kim dan si orang tua sendiri perkenalkan dirinya sebagai Im Hong Tok Si Eciang, ia jadi berpikir lain. Ah, tak disangka di sini aku dapat menemui mereka, pikirnya pula. Kim Lao Koi tidak dapat dicandak, baik aku bekuk saja keponakannya ini. Maka diam-diam ia jemput tanah dan nip pulungnya bagaikan pil dengan, apa ia timpuk Cian Giam di saat orang Si Kim ini hendak sambar pemuda tetiron itu. Dan terkenalah Cian Giam kepada nadinya. Timpukan itu tidak keras tapi telah membuat semangatnya orang Si Kim seperti terbang buyar, karena dia menduga kepada si Raksasi Kemala yang datang menyerang padanya, maka tanpa beraya lagi ia segera membalik tubuh mengangkat langkah panjang. He Mo Acu telah dipayang bangun oleh kawan-kawannya, ia heran menyaksikan lagaknya orang Si Kim itu, hingga ia berteriak, di sini tidak ada lain orang kecuali bangsa cilik ini. Cian Giam segera menoleh, ia tampak si Nona sedang tertawa menyengir, di situ tidak ada Gio Kloset. Ia tetap sangsi dan juri, maka ia tak mau lantas kembali. Ia hanya melihat ke sana sini tanpa ia tampak sesuatu perubahan. Orang-orangnya He Mo Acu tidak menjadi takut walaupun kepalanya telah orang robohkan, mereka maju mengurung pemuda palsu itu. Tetapi mereka tidak berani segera turun tangan, rupanya mereka masih ragu-ragu. Cian Giam mencoba menenangkan diri. Ia pikir, kalau penyerangnya tadi benar Gio Kloset, tidak nanti si Raksasi Kemala mengumpet terus dan tidak mengejar padanya. Ia tahu Nona itu sangat ganas. Dan pikirnya pula kalau benar Gio Kloset ada di situ, walaupun ia hendak kabur pun akan cuma-cuma belaka, pasti ia akan dapat dicandak. Maka akhirnya ia ambil putusan, daripada mesti mati, lebih baik ia kembali. Jikalau dia bukannya Gio Kloset, pasti aku ditertawai He Mo Acu. Ia berbalik pikir. Demikian akhirnya, ia putar tubuhnya. Tiat San Ho lihat orang batal kabur, ia jadi bingung. M.C.L. Yan Dia berteriak pula sekeras-kerasnya. Walaupun dia sudah ambil ketetapan, dasar bekas burung kaget. Cian Giam tetap ragu-ragu, maka sambil bertindak menghampirkan, matanya melirik ke kiri dan kanan. Begitulah ia dengar ketika ada angin menyambar. Tikus, jangan menggunakan senjata gelap dia mendamperat sambil menangkis dengan sebelah tangannya. Menyusul itu, orang Sikim ini menjerit keras. Aduh lalu tubuhnya terguling roboh di tanah. Beng Kiep pun lompat keluar dari tempatnya sembunyi. Mulanya, dengan tanah pulung yang pertama Beng Kiep ingin robohkan orang Sikim itu, tapi Cian Giam ternyata, walaupun nadinya telah tertimpuk, dia masih dapat pertahankan diri. Beng Kiep tidak niat mengejar orang Sikim itu disebabkan ia baru saja beristirahat, ia tidak boleh menggunakan tenaganya untuk berlari-lari keras. Ia tidak sangka, karena malu hati kepada Hekmo Acu. Cian Giam telah balik kembali. Cian Giam melainkan Maluigiokloset, dia tidak menduganya di situ ada si orang Siga yang terlebih liahai daripada si Raksasi Kumala. Selagi Cian Giam kembali, Beng Kiep sudah pelungpula tiga butir peluru tanah itu, berbareng dengan itu pemuda ini jemput dua batang kayu kering, lalu dia serang Cian Giam yang hendak menyerang si Nona. Maka tidak ampun lagi metu kanannya Cian Giam kena tertusuk satu cabang kayu yang menyerupai anak pepanah itu, hingga dia roboh dengan matanya mengucurkan darah deras. Hekmo Acu semua menjadi kaget, semuanya lantas menyerang. Beng Kiehunus pedangnya yang ia putar untuk dipakai menangkis, ketika pelbagai senjata bentroh, dengan menerbitkan suara berisik, banyak golok dan pedang telah terbabat kutung. Hingga semua orangnya Hekmo Acu kaget dan lompat mundur. Hekmo Acu sendiri, melupakan sakitnya, sudah gulingkan tubuh untuk lari sambil bergelindingan. Juga Kim Cian Giam, dengan menahan sakit, telah lompat bangun dengan niatan angkat kaki akan tetapi Beng Kiep sudah lompat kepadanya dengan ujung pedang Yuliong Kiam ditandalkan ke tenggorokannya. Kim Tok Ek itu apamu pemuda? Shiga itu tanya. Dia adalah pamanku, jawabnya Cian Giam. Meski Tok Ek dan Cian Giam mereka bersanak sebagai paman dan keponakan, tapi usia mereka bedanya tidak ada 10 tahun. Bagus kata Beng Kiep. Sekarang suruhlah pamanmu itu tebos kau dengan kitab ilmu pedang. Kitab ilmu pedang apa itu Cian Giam? tanya. Kau masih berpura-pura bentak Beng Kiep. Kitab ilmu pedang kepunyaannya Gio Kloset. Ah, bersuara Cian Giam. Apakah sangkut pautnya kitab Gio Kloset dengan kau? Beng Kiep tidak menjawab, ia hanya gerakan tangannya, tapi belum sampai ujung pedang menyontek tenggorokan si orang Shikim. Dari satu tikungan ia lihat munculnya satu orang yang berlari-lari sambil berteriak berulang-ulang, lepaskan dia. Aku nanti serahkan kitab itu. Dengan tangan kirinya, Beng Kiep tolak tubuh Cian Giam sampai orang roboh, lantas ia bersiap, akan menantikan orang yang sedang mendatangi itu ialah Kim Tok Ek. Jago tiat se-eci yang itu tertawa menyeringai, dia datang bukan untuk serahkan kitab seperti apa yang dia katakan tadi hanya secara mengejek dia kata, hektometer. Neraka tidak ada pintunya, kau toh memasukinya juga, mari-mari. Kitab ilmu pedang ada di sini. Jikalau kau mempunyai kepandayan, nah ambillah ini. Kalau tadi dikejar Beng Kiep dia kabur, kenapa Kim Tok Ek sekarang justru berani menantang? Tidak lain, itulah. Disebabkan tadi ia terluka bekas hajarannya Cung Seng Sian Su, hingga ia pun perlu beristirahat dulu seperti Beng Kiep tadi. Ia duduk bersemedi sekian lama sampai ia rasakan darahnya berjalan pula seperti biasa, maka segera ia lari ke tempat ini di mana ia sudah janji dengan keponakannya, untuk bertemu. Kebetulan sekali dia sampai di saat Cian Giam terancam. Bagus menyambut Beng Kiep. Aku memang ingin tempur. Pula padamu. Jikalau kau satu laki-laki sejati, jangan lari Beng Kiep tutup kata-katanya dengan serangannya. Kim Tok Ek berkelit akan terus balas menyerang. Ia berkelahi dengan tangan kosong, karena ia andalkan tok se-eci yang yang jahat. Beng Kiep menyerang berulang-ulang, tapi ia waspada, karena ia tahu liahainya lawan ini, yang dengan kegesitannya dia sepertinya pelos pergi datang antara sambaran-sambaran pedang yang cahayanya berkilauan. Tiat San Ho saksikan pertempuran yang kipa itu, tetapi sangat dasyat. Ia menjadi kagum, kagum untuk liahainya pedang si anak muda dan kegesitahunya si orang Shikim. Beng Kiep berkelahi dengan Tuyye Hong Kiam Hoat. Ilmu pedang mengejar angin, salah satu ilmu dari ilmu pedang Tian San Pei, yang bergerak dengan sangat cepat. Ini pun yang pertama kali ia pakai ilmu itu, akan layani jago tangan pasir besi itu. Dengan jalan ini ia bisa desak mundur pada lawan yang tangguh itu, yang mesti mundur setindak demi setindak. Lekas serahkan kitab itu Beng Kiep membentak sambil terus mendesak. Sebagai jawabannya Kim Tok Ek perdengarkan tertawanya yang seram. Jago ini kemudian kata dengan dingin, Jikalau aku tidak perlihatkan keliahayanku kepadamu, kau tentunya menyangka aku si orang tua Jerry padamu benar-benar Tok Ek menyerang dengan hebat sekali, sesuatu serangannya mendatangkan siuran angin. Yang hebat ialah, beberapa kali pedangnya Beng Kiep kena disampok terpental, hingga pemuda ini menjadi haran. Beberapa gebrak telah berlanjut, mendadak Beng Kiep kaget dan bingung karena tiba-tiba ia merasa dahaga, mulutnya kering. Nyatalah ia telah keluarkan terlalu banyak tenaga, sedang waktu jutu ia baru saja sembuh. Celaka, ia mengeluh. Tapi pemuda ini tidak tahu bahwa Tok Ek pun merasa lebih bercelaka daripada dia. Sebab Tok Ek juga tergempur tenaga dalamnya oleh Chun Seng Sian Su, ia pun baru saja pulih tenaganya, lalu sekarang ia paksa keluarkan tenaga sekuatnya untuk dapat melayani Beng Kiep yang ia niat robohkan. Memang kelihatannya ia menang di atas angin, tetapi di dalam anggauta badannya sudah tergerak hebat. Maka selang beberapa saat kini Tok Ek menjadi buyar pandangan matanya. Syukur untuk jago ini, meski sudah kabur pandangan matanya, tapi kupingnya masih tajam pendengarannya, menuruti suara anginnya pedang, ia tahu di mana atau ke mana ujung pedang musuh menjurus. Dengan begitu, selain berkelit, ia juga bisa sampok pedang musuh. Malah satu kali tangannya bisa sambar lengannya Beng Kiep selagi pemuda ini menyerang. Dengan tangan kirinya, Kim Tok Ek gunakan ilmu menangkap tangan yang dinamakan Toa Kim Na Chiu, tangkapan besar. Sejenak saja Beng Kiep rasakan lengannya lemas, tenaganya seperti habis secara tiba-tiba. Tapi selagi begitu, ujung pedangnya justru menjurus keselangkangannya Tok Ek mengenai tulang kakinya. Geraknya pedang sangat perlahan. Tok Ek tidak dengar itu ia baru kaget setelah mendadak merasa sakit. Meskipun tusukan perlahan tetapi Yuliong Kiem tajam luar biasa. Karena tertusuk, Tok Ek menjerit, dengan tangan kanannya, segera ia menyerang beruntun sampai dua kali. Beng Kiep sedang menyekali sebelah tangannya, tak dapat ia kelit diri, maka ia kena diserang, atas mana tubuhnya. Bagaikan Siu Kiu bola sulam, terhuyung roboh ke arah bawah gunung. San Ho kaget, tetapi ia masih sempat lompat menyambar tubuhnya si anak muda yang ia peluknya mencegah tubuh itu jatuh tergelincir ke bawah gunung itu. Beng Kiep muntahkan darah hidup, tapi meski demikian ia masih bisa perdengarkan suaranya yang serat, lekas pungut pedangku. San Ho ragu-ragu. Bagaimana kau rasa dia? Tanya. Tapi Beng Kiep gelisah. Lekas. Lekas runya dia. Juga Kim Tok Ek setelah serangannya itu dia jatuh roboh, sedang Kim Kian giam, yang matanya buta sebelah dan telah merasai tangannya Beng Kiep habis tenaganya, hanya karena ia tidak pingsan, ia masih bisa berdiri dan berjalan, maka ketika ia tampak pamannya roboh, lantas ia lompat untuk menolongnya. Karena ini, San Ho dapat dengan leluasa menjemput pedangnya Beng Kiep. Tapi ia khawatir nanti ada orang yang merintangi padanya, maka untuk mengancam, begitu ia cekal pedang itu ia lantas putarkan untuk dipakai menyabet, kebetulan sekali ia kena sabet batu dan di antara suaranya ring, batu itu memunkratkan letikan api berhamburan. Kim Kian giam melihat cahaya api itu, ia kaget dan juri, maka tidak ragu-ragu lagi ia keluarkan seantro tenaganya, ia pondong tubuh pamannya, untuk dibawa lari turun gunung. Sementara itu, selagi pertempuran berlaku di antara Gak Beng Kiep dan Kim Tok Ek, orang-orangnya Hek Mo Acu sudah kabur bersama-sama pemimpin itu sendiri. Maka di waktu itu tanah pegunungan itu sepi dari manusia lainnya kecuali Beng Kiep dan San Ho sepasang pemuda-pemudi itu. Tolong angkat aku, Beng Kiep minta, ketika ia lihat si nona datang mendukati, i. San Ho menurut, ia bantu pemuda itu untuk dapat berbangkit. Tapi Beng Kiep tidak terus berdiri, ia hanya duduk bersilah untuk bersemedi. Kau pergilah lebih dahulu, kata ia kemudian pada si nona, suaranya serak dan perlahan. San Ho tidak perdulikan titah itu, ia dah menemani. Aku khawatir musuh nanti datang pula Beng Kiep mendesak. Pergilah kau. Kau pergi ke Siaulinsie untuk memberi kabar. Tergerak hatinya nona tiap. Ia telah terluka parah, ia toh masih pikirkan aku, katanya di dalam hati. Eh, mengapa kau tidak turut perkataanku Beng Kiep menegur, apabila ia tampak orang masih berdiam saja. San Ho masih mempunyai sifat kanak-kanak, biasanya kalau orang bicara kasar demikian terhadapnya, amarahnya lantas timbul. Tapi sekarang sebaliknya, ia menjadi terharu, hingga air matanya meleleh turun. Baiklah, katanya dengan perlahan. Aku akan lantas pergi. Beng Kiep terluka parah, ia sudah coba luruskan jalan napasnya, masih ia belum sanggup lakukan. Karena itu, terpaksa ia bersilat terus, hingga tanpa merasa, Fajar sudahi menyingsing. Sekarang ia lihat nyata si nona sedang berdiri di bawah pohon pek, berdiri diam sambil memegangi pedang. Eh, kenapa kau masih belum pergi juga tanya Beng Kiep yang menjadi haran. Mendadak nona itu berlompatan lari mendekati, terus ia buka mulutnya yang mungil. Kau adalah seorang yang tidak kenal Ceng Liep ia balik menegur, tetapi suaranya sabar. Pemuda itu heran. Kenapa aku tidak kenal Ceng Liep di atanya? Kau sudah tolong jiwaku, kenapa kau tidak izinkan aku melakukan kewajiban untuk melindungi kau si nona tanya? Apakah hanya kau seorang saja yang diperkenankan menjadi seorang gagah? Beng Kiep bungkam. Ia coba menggerakkan tubuhnya, lantas ia merasakan sakit yang hebat, ia pun seperti kehabisan tenaga. Marilah aku gendong kau, untuk dibawa ke Siaulinsie kata Sanho kemudian. Beng Kiep mengawasi akan kemudian menggeleng kepala, lah ingat bahwa makhluk di depannya itu adalah satu nona yang menyamar sebagai pemuda. Tak usah, sahutnya. Ia empos pula semangatnya. Dia aneh, pikir Sanho, yang jujur, hingga ia tidak. Menduga bahwa Beng Kiep bersikap demikian karena mentaati adat sopan santun bahwa wanita dan pria tak dapat berpegang tangan. Masih Beng Kiep mencoba-mencoba luruskan napasnya, supaya ia dapat memulihkan tenaganya, akan tetapi tetap ia tidak peroleh hasil, bahkan sebaliknya ia rasakan napasnya sesat. Ia tidak ingat sama sekali bahwa ia belum dahar dan lukanya sangat parah. Ia pentang kedua matanya mengawasi Sanho yang tetap berdiri diam di dampinya. Akhir-akhirnya, ia menghela napas. Baiklah aku gendong saja padamu, kata Sanho pula kemudian. Pemuda itu diam saja. Sanho tahu, ia tidak dapat tentangan lagi, maka ia berdongko untuk pasang bebokongnya, akan cekal kedua tangan si anak muda yang terus digendongnya. Maka sedetik kemudian, nona ini sudah berlari-lari turun gunung menuju ke kuil Siaolin Sia. Pada waktu itu di dalam Siaolin Sia, Ham Sia Cun Seng Sian Su telah lolos dari bahaya sebagai akibat dari serangannya Kim Tok Ek. Inilah disebabkan lewekangnya lebih liahai daripada Tok Ek. Ia pun telah makan obat pilnya yang mujarab, maka setelah dibantu dengan semedi, dalam satu malam saja, ia sudah pulih kesehatannya. Menampak ini maka Pek Sekto Jin telah mohon pamitan untuk berangkat pulang. Entah kenapa Gak To Ako masih belum kembali It Heng tanya paman gurunya itu. Mungkin dia mengejar sampai beberapa puluh li jauhnya, Pek seutara kandugaannya, untuk dapat menyandak siluman bangkotan itu. Siluman itu sudah terkena tanganku, dia bukannya lagi tandingannya Gak Siai Chu, Cun Seng menyatakan. Mendengar itu legah hatinya It Heng. Toh ia masih ingin tunggu kembalinya Beng Kie, maka ia menyesal Pek Sek sudah minta pamitan, hingga ia mesti ikut berangkat. Pek Sekto Jin ada mengandung maksud mengapa ia ajak It Heng lekas berlalu. Ia ingin ajak gadisnya berangkat ke kota raja bersama-sama pemuda Situ ini, supaya pemuda dan pemudi itu dapat bergaul bebas dan erat. Kalau Beng Kie turut bersama, dia pasti kurang leluasa untuk mengamprokan puterinya kepada pemuda incarannya itu. San Ho mesti berjalan jauh dan sukar dengan menggendong satu tubuh yang mantap, maka setelah tengah hari, barulah ia sampai di Siaolin Siai. Cun Seng Sian Sulantes keluar menyambut ketika Tia Kek Cheng melaporkan kembalinya Beng Kie dengan tergendong, dan ia terkejut bukan main ketika melihat keadaan yang berbahaya dari pemuda itu. Apakah yang telah terjadi di atanya San Ho? Nona Tiat, yang masih tetap dengan penyamarannya, tuturkan jalannya pertempuran yang dasyat itu. Itulah hebat, serunya Seng Pendeta. Dengan cepat Cun Seng bawa Beng Kie ke dalam kamar, paling dulu ia kasih minum air obat somtung, kemudian ia cekoki tiga butir pil Siao Ho Antan. Tidak lama Keng Beng Sian Sul pun datang melongok, tapi ketika ia lihat San Ho, terus saja ia kata, kau tak usah mendampinginya lebih jauh. San Ho heran, hingga ia mengawasi dengan bengong. Setelah beristirahat dua hari dia akan sembuh, kata Pendeta Kepala itu kepada pemuda Tetiron ini. Kau bawa suratku ke Tai Sitsan akan menumpang tinggal kepada Chuhwi Sutai. Selang dua hari, kau datang pula kemari untuk menyambut Gak Sia Chu ini. Segera San Ho mengerti bahwa Pendeta ini telah ketahui penyamarannya, maka wajahnya menjadi merah sendirinya terpaksa ia sambut surat dari Pendeta itu, lalu ia pamitan dan pergi. Seberlalunya si Nona, Keng Beng dan Cun Seng keluar dari kamar di mana Beng Kie dirawat. Gak Beng Kie ini sempurna latihannya, jikalau dia direndengkan dengan It Heng, mereka mirip dengan pohon kemala, Mereka adalah bakat-bakat yang sukar didapatkan selama seribu tahun, kata Cun Seng. Maka aku tidak sangka, kenapa dia tidak bisa kendalikan dirinya, hingga dia hampir merusak kesucian kuil kita ini. Kalau Su Heng tidak lantas dapat pergoki penyamaran Nona itu, dan dia bermalam di sini bersama-sama Beng Kie, Tidakkah itu akan lebih hebat kesudahannya? Andaikan hal ini tersiar tidakkah itu memalukan? Keng Beng Sian Sum menghela nafas. Tapi itulah bukan hal yang aku khawatirkan, kata Pendeta ini. Dalam segala hal kita harus memandangnya dari keadaan dan suasananya. Beng Kie sedang terluka parah, dari itu, siapa saja yang antar dia, wanita atau pria adalah sama saja Dalam keadaan sulit dan berbahaya sebagai Beng Kie, kita tak dapat taati sepenuhnya adat sopan santun. Umpama dia tidak dapat orang yang merawatinya tidak ada halangannya mereka berdua berdiam di dalam satu kamar. Tetapi tadi mengapa Su Heng menghela nafas Cun Seng tanya? Aku sayangi bakatnya Beng Kie yang putih bersih, kata Pendeta Kepala dari Siaulim Sia itu. Dia bukan saja bisa menjadi Kiam Kek, dia pun bisa menjadi Pendeta Suci. Aku hanya khawatirkan dia nanti terlibat asmara, Kiam Kek, ahli pedang. Mendengar ini, lega hatinya Cun Seng. Karena yang ia khawatirkan adalah kehormatannya Siaulim Sia. Benar seperti katanya Keng Beng Sian Sus selang dua hari. Beng Kie telah sembuh dari bisanya tangan jahat dari Kim Tok Ek hingga selanjutnya ia membutuhkan hanya sedikit waktu lagi untuk memulihkah tenaganya kembali seperti sedia kala. Tepat di hari ketiga pagi-pagi. Keng Beng Sian Sus serahkan pada Beng Kie salinan kitabnya ilmu pedang, yaitu Liong Chuan Peklian Kuat sambil pemuda itu dipesan untuk belajar sungguh-sungguh dengan kuat dan bertetap hati supaya dia dapat selalu mengatasi diri. Pemuda itu mengucap terima kasih, ia memberi hormat untuk pamitan. Ketika ia sampai di luar Siaulim Sia, di muka pintu, sambil bersenyum San Hoa Sik menantikan padanya. Tiba-tiba ia teringat yang ia telah digendongsi nona, ia menjadi jengah sendirinya. Mau apa kau datang kemari? ia tanya. Untuk memapak kau, sahut San Hoa. Aku juga hendak haturkan terima kasihku kepadamu. Aku justru hendak mengucapkan terima kasih padamu, Beng Kie kata. Kau hendak pergi kemana sekarang? Dan kasih nona balik menanya. Aku hendak pergi ke Pak Hia. Aku juga hendak pergi ke Pak Hia. Si nona tertawa. Beng Kie melengap. Kau pun hendak pergi ke Pak Hia diategaskan. Benar. Maka kita boleh jalan sama-sama. Tidak ada alasan untuk Beng Kie menolak, terpaksa ia terima nona itu. Maka berdua berangkatlah mereka menuju ke kota raja. San Hoa berlaku polos dan ramah tamah, terhadap Beng Kie. Dia berlaku sebagai saudara kandung kakak beradik, maka itu, lambat laun lenyaplah kelikatan mereka. Karena polosnya sih. Nona omong dari hal apa saja yang ia dapat pikir, kecuali ia tak ingin omong tentang ayahnya, hingga karenanya, Beng Kie heran sekali. Sifat kekanak-kanakannya Tiat San Hoa belum lenyap seantaranya, akan tetapi sejak kecil ia telah kenyang ikuti ayahnya merantau. Karena itu, ia kenal banyak dan ketahui segala hal ihwalnya kaum Kango. Maka karena itu pula, perjalanan mereka menjadi lancar sekali. Di samping itu, sering San Hoa kenali orang-orang Kango yang menuju ke utara juga. Demikian pada suatu hari, sesampainya mereka di Hamtan, sebuah kota besar di Hoopak, selagi jalan di dekat sebuah rumah makan, ia menunjuk ke rumah makan itu sambil berkata pada kawan seperjalanannya, lihat di dalam restoran, di antara tetamu-tetamunya itu, ada satu kepala dari kaum hitam. Kita baik jangan usil, sahut Beng Kie. Kau temani aku, mari kita melihatnya, San Hoa minta. Dia adalah dari derajat yang tinggi. Selama dua hari ini, semua orang Kango yang kita ketemukan mungkin harus memandang dia sebagai tertua. Eh, bagaimana kau ketahui itu Beng Kie tertarik juga hatinya. Kau lihat di sana, di pojok tembok, kata San Hoa. Lihat itu setangkai bunga Bwe yang dilukiskan di situ. Coba kau hitung jumlah tangkainya. Ya ada dua belas, jawab Beng Kie, setelah ia bertindak mendekati. Nah, itu dianya. Itulah bunga Bwe yang menjadi tanda rali isu yang jumlah tangkainya menanda UI tinggi rendahnya derajat orang yang bersangkutan. Biasanya, jumlah tangkai adalah tiga belas yang paling banyak, sekarang bunga ini bertangkai dua belas, inilah hal yang ganjil. Baiklah kalau begitu, kata Beng Kie. Mari kita masuk dan melihatnya. Tapi ingat, kau jangan sembarang terbitkan onar. Keduanya lantas mampir di rumah makan itu, mereka pilih meja dari mana mereka bisa leluasa memandang ke sekitarnya. Beng Kie melihat ke sekitar ruangan, ia tampak di sebelah timurnya, dekat pada jendela, duduk dua orang yang mengenakan kopiahnya rendah sekali, sehingga menutupi matu dan hidungnya. Akan tetapi walaupun demikian, dengan matanya yang tajam Beng Kie merasa seperti pernah melihatnya, dan ia pun lantas ingat suatu apa, maka sekonyong-konyong ia bangun berdiri, terus ia bertindak maju. San Ho heran. Eh, to'ako, kau mau berbuat apa tanya nona ini? Beng Kie tidak segera menjawab, dia hanya menggapai. Jongos, tolong seduhkan dulu satu tah keanteh. Liyong Cheng katanya kepada Jongos. Tetapi gerakan tangannya itu ada demikian rupa, hingga ia kena singkap kopiahnya orang yang ia curigai itu, sampai kopiah itu terangkat, menyusul mana, dia lompat menyambar. Hi, Eng Siu Yang, bangsat tua, kau kenali aku atau tidak? Tegurnya pemuda ini membarengi gerakannya menyekal orang. Orang itu dengan sebat sekali menangkis dengan kebutannya, Hudik Tim, untuk sekalian lilit lengan penyerangnya itu. San Ho heran bukan main. Dia larang aku terbitkan onar sekarang dia yang mulai, katanya dalam hati. Ia sama sekali tak tahu bahwa kedua orang itu adalah penghianat yang berkongkol sama pihak Boan, yang di puncak Bukit Kunsan sudah ke Punggiyokloset. Walaupun Eng Siu Yang lihai menghadapi Beng Kie ia berkecil hati, apapula setelah gagal ia menangkis dan melilit tangan si anak muda, sementara di pihak lain sambaran pemuda itu telah diulangi. Bahna berkhawatir dan hendak bela diri ia berseru seraya angkat meja untuk menangkis, hingga karenanya, piring mangkok, atau lebih benar pelbagai sayur, terbang ke arah pemuda itu. Beng Kie lompat berkelit. Justeru inilah yang dikehendaki Eng Siu Yang, yang gunakan ketika baik itu untuk lompat keluar jendela. Sahabatnya penghianat bangsa itu tidak kenal bahaya, dia maju merintangi Beng Kie mengejar kawannya, akan tetapi Beng Kie dalam sengitnya berbalik menyambar padanya, yang kena dicekal dan dilemparkan terbanting ke jalan besar di luar jendela. Eng Siu Yang baru mau lari terus atau pengejarnya sudah dapat candak padanya, yang segera diserang dengan pedang Yuliong Kiam, hingga terpaksa, dia gunakan kebutannya akan melakukan perlawanan. Kebutannya itu memang dapat digunakan sebagai pedang atau alat penotok jalan darah di samping senjata penyabet atau pelibat. Hanya meski dia sangat lihai, sekarang dia menghadapi ilmu pedang Tian San Kiam Hoat dengan pedang mustika pula kebutannya nampaknya tiada berguna. Pertempuran itu membuat takut orang-orang yang berlalu lintas, mereka semua lantas jauhkan diri dan sembunyi, sedang toko-toko yang berdekatan, repot menutup pintu. Beng Kie mendesak terus-terusan, membuat Siu Yang repot menangkis. Pertempuran tengah berlangsung, tiba-tiba terdengar suara gembleng pembuka jalan dan muncul delapan penunggang kuda yang di belakangnya tampak pula delapan taikam orang kebiri, yang mengiring sebuah kereta keraton. Lekas tangkap penjahat Teng Siu yang berteriak ketika ia lihat rombongan kereta itu. Delapan penunggang kuda itu adalah Siu Yei Siu Yei atau pahlawan-pahlawan istana, mereka sudah lantas lompat turun dari kudanya dan maju menyerang Beng Kiei. Beng Kiei jadi mendongkol. Ia tidak takut diketpung tapi ia tidak dapat melayani barisan pengawal istana itu, karena ia sendiri adalah utusannya Hem Kengliak. Untuk mencegah keonaran, ia lantas lompat mundur dan lari menyingkir. Eng Siu Yang beramai hendak mengejar, tapi mereka terlambat. Beng Kiei lari melintasi dua jalanan panjang, ketika tiba-tiba dari pojok di muka tikungan jalan yang kedua itu muncul San Ho yang menyambutnya sambil tertawa berseri-seri. Bagaimana, eh nona ini menegur? Kenapa justru kau yang terbitkan nonar? Beng Kiei tertawa. Kau cerdik sekali, kau telah nantikan aku di sini katanya. Aku telah menduga pasti, kau tidak akan sanggup melayani. Mereka terus-terusan, maka itu, aku mendahului kau menyingkir kemari sahut nona yang cerdik itu. Bukannya aku tidak sanggup, aku. Sudahlah, aku tahu si nona memotong, sambil ia tertawa pula. Aku tahu kau bukannya tidak sanggup melawan mereka, kau hanya tidak sudi melayani rombongan si Yoya itu. Aku bicara main-main saja. Tahukah siapa yang duduk dalam kereta itu? Siapa dia sebenarnya? Beng Kiei balik tanya. Dia adalah satu budak besar. Ah, kau jangan ngacobelo Beng Kiei tegur. Eh, siapa yang mau omong main-main kata si nona. Orang yang naik kereta itu adalah gadisnya babu susu dari Hong Taishun, buyutnya raja. Babu susu itu adalah keksia hujin, yaitu nyonya kek, yang sangat disayangi oleh raja yang baru. Maka begitu lekas habis penobatan raja ini dia lantas kirim orang ke kampungnya untuk menyambut kedatangan gadisnya ini. Beng Kiei heran. Apa kau bilang tanyanya? Kau sebut-sebut raja yang baru? Benar. Raja yang tua sudah wafat? Sekarang putra mahkota yang menggantikan kedudukannya si nona menerangkan. Memang, ketika Beng Kiei berlalu dari kota raja, kaisar sedang sakit berat, ia hanya tidak sangka telah wafat demikian cepat. Maka ia lantas menghela nafas. Kenapa, eh tanya Sanho. Raja punya kebaikan apa terhadapmu? Kenapa kau bersusah hati? Aku terharu bukan untuk raja itu, Beng Kiei jawab. Ah, inilah urusan besar dari negara. Baik kita jangan bicarakan itu. Hektometer gerutunya nona itu. Apakah kau anggap aku sebagai bocah cilik, hingga tak tepat untuk aku mengetahui urusan negara? Hektometer. Bukan begitu, nona. Beng Kiei berhenti bicara dengan tiba-tiba, karena ia lihat di lain ujung jalan itu muncul sepasukan serdadu. Ia segera sambar tangannya si nona untuk diajak menyingkir. Baru sesudah berada di luar kota, kedua anak muda ini berhenti berlari. Kita telah terbitkan onar, sekarang kita harus sembunyi dulu, kata Beng Kiei. Kemudian ia menambahkan, aku anggap putra mahkota bijaksana, setelah naik tahta, dia bakal membuat perubahan, akan tetapi tak disangka begini saja kelakuannya, sampai pun segala babu susu ia berikan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Dia benar-benar merusak tata tertib dalam istana. Lebih celaka lagi segala pengkhianat dia biarkan mundar-mandir di dalam istana. Melihat begini, sia-sialah capai lelahnya hem kengliak dan tusu heng. Memang, setelah diketahui ada pengkhianat di dalam istana. It heng telah minta Beng Kiei memberitahukannya kepada hem tengkuk, supaya pembesar di perbatasan itu kasih kisikan lebih jauh kepada raja. In Yan Peng dan Kim Kian Giam adalah pemburor, dari istana, dan Eng Siu Yang, dia belum menjadi Siu Ye akan tetapi namanya sudah sampai di Kuping Raja, maka heran sekarang, pengkhianat ini muncul dengan berterang dan bisa bersekongkol dengan kawanan Siu Ye. Oleh karena onar di atas, Beng Kiei dan San Ho berlaku waspada. Mereka berhasil melintasi Cio Kicung dan Po O Teng. Lalu dengan diam-diam mereka nelusup masuk ke dalam kota raja, Pak Hia. Berdua mereka pergi ke gedung sahabatnya hem kengliak yaitu Yolian yang berpangkat pengkok Yesu Tiong, pembesar penilik dalam kementerian peperangan. Di sini, Beng Kiei mendapat keterangan jelas bahwa Kaisar Sin Chong telah wafat sejak sebulan lebih, bahwa putra mahkota, yaitu Taichus Yang Loh, telah naik menjadi gantinya dengan pakai nama Raja Kong Chong. Sekarang di dalam kota raja ada dua kabar terbaru, berkata Yolian. Yang pertama yaitu, setelah naik menjadi raja. Kaisar Kong Chong mendapat semacam penyakit aneh. Tabib Istana kata Kaisar dapat sakit mejen, akan tetapi setelah diberi obat untuk penyakit itu, ia tetap tidak bisa sembuh. Sudah satu bulan lebih Kaisar masih belum dapat duduk di singgah sana. Putra mahkota pernah belajar silat, tubuhnya sehat dan kuat kenapa dia bisa dapat penyakit luar biasa itu tanya Beng Kiei. Dan apa itu kabar yang kedua? Selama ini di dalam kota raja ini sering terdengar lenyapnya anak-anak muda, diantaranya juga terdapat anak-anak orang berpangkat, Yolian terangkan pula. Kiu Bun Teotok sudah berikan titah-titah keras untuk menyelidiki serta menjaganya, akan tetapi buah hasilnya hampa belaka. Coba pikir, tidakkah itu aneh? Kalau yang lenyap adalah nona-nona, pasti itu ada perbuatannya penjahat-penjahat pemetik bunga, kata Beng Kiei. Sekarang yang lenyap adalah anak-anak muda, memang ini aneh. Sampai di situ, pembicaraan beralih kepada soal lain. Bagaimana dengan perkaranya Hem Kengliak, Beng Kiei? Tanya. Baru-baru ini setelah kau meninggalkan kota raja, Sahut Yo Kiesu Tiong, lantas ada beberapa Giesu yang mengajukan surat mendakwa Hem Kengliak yang menjadi Biang Keladi adalah Pengpau Cusulau Kok Chin dan Giesu Yau Cong. Bun. Orang yang karang surat dakwaan adalah Giesu Fang Sem Goan. Beng Kiei tertawa-tawar. Tidak aheran jika Lau Kok Chin mendendam sakit hati, kata dia. Dia pernah menjadi pembesar militer di bawah penguasaannya Hem Kengliak di Liao Tong, karena temahannya dia telah menggila dalam urusan keuangan, hal itu telah diadukan Hem Kengliak kepada si Ibaginda dan lantas dia ditarik pulang dan Yau Tiong pun ada terlebih buruk lagi. Dia berani peras linu Kengliak yang dimintai tiga lembar kulit Chiet Yau, kulit musang yang mulus warnanya. Kengliak adalah seorang pembesar putih bersih, sudah tentu dia tidak sanggup beli tiga lembar kulit yang mahal itu. Tapi dia masih suka berlaku baik, dia telah serahkan kulit musangnya yang diadapatkan dari hadiah. Atas itu, Yau Tiong pun mengatakan Kengliak tidak memandang mata padanya. Tentang Fang Sem Goan, aku tidak ketahui jelas, tapi apa yang aku dengar adalah dia menjadi musuh dari partai Tong Lim Tong yang lurus, maka dia tentu juga bukan orang baik-baik. Akan tetapi tulisannya lihai sekali, kata Yolian. Dalam surat pengaduannya itu dia majukan sebelas macam dakwaan, delapan fatsal menuduh Kengliak bodoh dan karenanya sudah mencelakai negara, dan yang tiga fatsal lagi menuduh Kengliak sudah menghina Seri Baginda. Mendengar dakwaan itu, Beng Kie tertawa besar. Sungguh aneh seru pemuda ini. Jikalau Kengliak bodoh hingga mencelakai negara, tapi kenapa angkatan perang buahan dapat ditangkis di Hinkeng? Jasa siapakah itu? Setiap tindakannya, dengan tentu Kengliak ada kasihkan laporan ke kota raja. Dia pegang kekuasaan atas tentara, dia juga memegang pedang siang Hong Pooh Kiam, namun tidak pernah dia berani berlaku lancang, maka bagaimana dia bisa dituduh telah menghina Seri Baginda? Tadi aku telah katakan, itulah disebabkan pitnya Fang Sen Goan Liahai sekali, dia dapat putar balik duduknya hal, Yolian jelaskan. Aku mengaku, bahwa aku sendiri tidak nanti. Sanggup menulis dakwaan semacam itu ia berhenti sebentar, lalu ia berkata pula, meski demikian, tak usah kau berkhawatir. Sudah sebulan lebih sejak sakitnya Seri Baginda, dakwaan itu masih tertunda saja. Di dalam istana benar banyak kaum tersesat akan tetapi pihak yang benar pun tidak kurang. Malam itu Bengkia hiburkan diri dengan tenggak arak, ia sangat mendongkol dan penasaran mengingat sepak terjangnya dorna-dorna, ia menenggak arak sampai mabuk. Lah baru sadar keesokannya setelah terang tanah waktu ia rasakan ada angin dingin meniup batang lehernya, ia membalikan tubuhnya dan membuka matu ia tampak San Ho berada di dampingnya, nyata Nona inilah yang jeli padanya. Jangan nakal, hei ia menegur sambil tertawa. Orang yang mempelajarkan ilmu silat bisa mabuk. Mabukkan begini macam, sungguh tidak bagus kata si Nona sambil tertawa juga. Kau tidur nyenyak sekali sampai kau tak tahu ada orang dekati padamu. Syukur adalah aku, kalau seandainya penjahat tukang petik bunga yang satroni kau, tidakkah itu akan hebat kesudahannya? Kau ngaco. Bengkie menegur pula. Ngaco mengulangi si Nona. Tidakkah dengan kupingmu sendiri kau telah dengar apa katanya Yota Ijin, bahwa di dalam kota raja selama ini telah lenyap banyak anak-anak muda? Ah, anak perempuan omong senaknya saja tegurnya pula Bengkie. Kalau kau masih ngaco terus, aku nanti hajar padamu. Nona tiat leletkan lidahnya. Baiklah katanya kemudian. Walaupun di sini tidak ada penjahat wanita yang suka petik bunga, di waktu begini kau sudah seharusnya bangun tidur. Bengkie tertawa ia bangun dari pembaringannya. Hari ini aku ingin tengok saudara tu, katanya. Aku rasa dia sudah sampai di kota raja kau berdiam di kamar ini. Menantikan kembaliku. Kau harus mengerti. Pek, sektor jin tidak punya kesan baik terhadap kau dan ayahmu. Tidak apa aku dilarang turut kau, kata si Nona. Tapi, turut penglihatanku. Tewit hang itu bukannya sahabat sejati. Bengkie heran, hingga ia mengawasi sambil mendelong. Apakah sebabnya? Tanya dia. Jikalau aku beritahukan, kepadamu, pasti kau tidak senang, jawabnya si Nona, sambil tertawa. Jikalau dia sahabatmu, kenapa itu malam di dalam siaulim siye dia tidak bantu padamu. Dia toh turut mengejar, cuma dia tidak dapat menyandak, Bengkie kata. Kalau toh dia tidak dapat menyandak, seharusnya dia teruskan penguberannya, kata Sanho. Di mataku dia sebenarnya tidak bersungguh-sungguh membantu kepada seorang sahabat. Bengkie menjadi tidak senang. Aku larang kau ngoceh sembarangan dia menegur. Sanho menjebi. Baiklah, aku tidak bicara pula, katanya.